Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Semuanya semoga sehat-sehat. Nah, kita jumpa lagi di webinar IT 2020 yang hari ketiga dengan tema mengenal website melalui tiga perspektif. Nah, hari ini kita bakalan bahas website melalui perspektif ketiga, yaitu dari perspektif web security. Dengan tagline-nya yaitu tips menjaga keamanan website dari serangan hacker. Oke, langsung aja. Tanpa menunggu lama-lama lagi, langsung kita serahkan kepada moderator kita yang keren banget, yaitu Bang Wahyu. Bang Wahyu ini juga merupakan seorang freelance software developer. Kepada Bang Wahyu, disilakan. Oke, thank you, Era. Oke, selamat siang semua peserta yang sudah hadir kembali di hari ketiga, di mana dari awal itu kita udah banyak banget belajar mulai dari UI, UX, terus nge-create software-nya sendiri sampai kita di hari ketiga ini. Sesuatu yang nggak kalah penting yang perlu kita pelajari untuk membangun website itu, yaitu masalah security-nya. Nah, khusus untuk hari ini itu agak sedikit berbeda dibandingkan dari hari sebelumnya, karena pemateri untuk hari ini itu ada tiga orang yang luar biasa, gitu. Ini nggak cuma satu, tapi ada tiga pemateri, di mana ketiganya ini memang memiliki background yang udah berpengalaman banget, gitu, di bidang security. Yang pertama itu ada Ibu Latifah, yang merupakan dosen di Fakultas Etnologi Informasi, dan yang kedua itu ada Mas Rahmat Wahyu, di mana beliau adalah seorang senior IT security di tiket.com. Dan yang ketiga itu ada Mas Darmawan, yang merupakan seorang BIOS UFI Security Researcher. Oke, mungkin yang pertama itu, untuk sesi pertama, jadi kita ada tiga sesi ya, pertama itu akan disampaikan Ibu Latifah, nanti diikuti oleh Mas Darmawan, dan yang ketiga itu ada materi dari Mas Rahmat Wahyu. Untuk peserta yang ingin menanyakan pertanyaannya, bisa langsung di live chat YouTube atau di Zoom, dan jangan lupa juga tuliskan asal dari mana, gitu, asalnya dari mana. Oke, untuk sesi pertama, itu kita kasih ke Ibu Latifah Arief. Halo, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, Mas Wahyu, saya manggilnya Mas Wahyu aja ya. Atau abang? Mas Wahyu aja nggak apa-apa? Alhamdulillah ya, kita dikasih kesempatan untuk ketemu secara online lagi siang hari ini. Saya minta izin nih Mas Wahyu ya, agar penyampaian saya nggak terlalu kaku, jadi saya bahasanya agak ngalir aja ya, nggak usah pakai ejaan yang disempurnakan lah, gitu kan. Kita informal aja, Bu. Jadi, kalau misalkan Nata yang mau disampaikan dengan cara Ibu, sampaikan langsung aja, gitu. Oke, maafkan saya Bapak JS Badudu, gitu kan ya. Jadi, siang hari ini kita dikasih kesempatan dan sebenarnya kami bertiga merasakan ini adalah kehormatan untuk diberi kesempatan sharing kepada adik-adik semua, rekan-rekan, atau mungkin malah para senior kami di luar sana mengenai apa yang kami fahami terkait dengan web security. Awalnya ketika panitia kontak, kita dapat tema yang untuk disajikan itu web security. Mohon maaf ya, Mas Wahyu ya. Jadi, baru beberapa hari terakhir kita dapat kabar bahwa yang diminta adalah perspektif pengamanan webnya, gitu. Jadi, sekali lagi kami minta maaf bertiga, karena mungkin materi yang kami siapkan ini agak pendekatannya malah mengenai teknik ofensif sedikit, gitu. Tapi, yakinlah bahwa kami tidak sedang mengajarkan sesuatu untuk merusak, tapi dalam rangka untuk membangun sistem yang lebih aman, gitu. Nah, materi yang ingin saya dan tim sampaikan pada siang hari ini adalah menyangkut perspektif terhadap website, yaitu perspektif dari sudut pandang keamanan informasi yang biasa kita kenal sebagai web security. Nah, saya minta izin untuk share screen ya. Mas Wahyu, boleh diizinkan? Oke, Bu. Materi ini akan kami pecah jadi tiga sesi, di mana sesi pertama saya yang akan sampaikan, yaitu intro alias pendahuluan mengenai apa itu keamanan informasi dan apa kaitannya dengan keamanan web, gitu. Jadi, bahkan di dalam materi hari ketiga ini pun kita mecahnya menjadi tiga sesi. Nah, sesi pertama itu adalah intro to infosec dan web-based upsec, gitu. Nah, apa yang akan kita bahas di sesi pertama ini? Mas Wahyu, saya konfirmasi sudah bisa ya dilihat ya? Oke, sudah. Materinya, oke. Outline yang kita kira akan ingin saya sampaikan di sesi pertama adalah kita ingin peserta untuk melihat dulu gambaran big picture-nya, gitu. Sebenarnya hari ketiga ini kita bicara apa? Kalau kita bicara mengenai web security, berarti mau tidak mau kita sudah dua hari sebelumnya sudah bicara web, kita sudah diajarkan mengenai bagaimana cara membangun tampilan web yang menarik, user-friendly, yang kemudian nyaman digunakan oleh user, dengan sangat baiknya oleh pembicara yang pertama. Lalu kemudian saya juga ikuti materi yang hari kedua, bagaimana kita membangun proses website itu sendiri melalui web programming. Nah, itu semua sangat bagus, sangat istilahnya membangun skill kita, tapi bayangkan kalau seandainya kita sudah membangun web yang sangat bagus tadi, sangat mumpuni, sangat sophisticated fitur-fiturnya, tapi hanya berhitung tiga hari terus kemudian chaos, gitu. Nah, itu kan sangat disayangkan. Jadi, kita harus mengenal lagi aspek security dari website tersebut, yang itu tidak bisa kita lepaskan dari kita memahami dulu fundamental security itu apa. Jadi, kebetulan di Fakultas Teknologi Informasi, saya mengampu mata kuliah yang namanya information security atau keamanan informasi. Jadi, saya akan memulainya dengan penjelasan umum mengenai apa itu keamanan informasi. Baru kemudian saya akan masuk ke intro mengenai apa itu faktor keamanan pada web. Untuk kemudian dilanjutkan oleh Mas Dermawan Salihun mengenai bagaimana cara kita memahami real incident yang ada di luar sana dikaitkan dengan materi pendahuluan yang saya berikan ini, dan kemudian diakhiri dengan Mas Rahmat Wayuhadi, bagaimana cara kita real melakukan secara hands-on demo nanti diperlihatkan, cara untuk menguji keamanan website kita. Jadi, itu gambaran umum dari apa yang akan disampaikan hari ini. Nah, sebelum masuk ke teknis, saya mohon izin untuk menyampaikannya agak sedikit teoritis gitu. Mungkin karena memang background pekerjaan saya saat ini adalah seorang pendidik, itu seorang dosen. Nah, kita akan memperkenalkan apa yang disebut sebagai infosec gitu, kita mengenalnya sebagai singkatan infosec, yaitu information security. Nah, apa sih itu keamanan informasi? Keamanan informasi itu adalah upaya kita untuk bisa memperkecil kerugian ketika ada suatu kejadian yang berpotensi merugikan gitu. Nah, jadi dari definisi tersebut, pasti definisi yang bakunya bisa ditemukan lah di Google, kita akan bicara mengenai apa yang ingin kita capai, bagaimana cara kita tahu bahwa itu tercapai. Yang ingin kita capai adalah jangan sampai kerugiannya besar atau meminimalisir kerugian. Ketika apa? Ketika suatu kejadian yang tidak diharapkan terjadi. Nah, jadi untuk bisa itu tercapai, ternyata ada butuh dukungan pilar-pilar, namanya pilar-pilar keamanan informasi. Biasanya pilar-pilar keamanan informasi atau yang kita kenal sebagai security model ini terbangun dari tiga pilar utama yang kita biasa kenal sebagai CIA, segitiga CIA, yaitu availability, confidentiality, dan integrity. Biasanya kita singkat dengan CIA. Jadi kalau di kelas saya sering bilang, kan sering ya, nengok film-film gitu kan ya, kayak hacker-hacker jadi agensi CIA, segala macam. Jadi mereka lebih ingat, oh iya agensi CIA. Confidentiality itu kita bicara mengenai ketika sistem kita memiliki informasi yang bersifat butuh untuk dirahasiakan, tidak boleh orang yang tidak berhak untuk tahu menjadi tahu. Maka kita sedang bicara mengenai confidentiality. Kita merahasiakannya, artinya kita bisa jadi membuat orang lain tidak tahu bahwa informasi itu ada, atau kita membuat orang lain tahu bahwa informasi itu ada, tapi tidak tahu maknanya, tidak tahu isi dari informasi tersebut. Nah, ini adalah kerahasiaan. Nah, satu lagi tadi I. I itu adalah integrity. Integrity itu artinya keutuhan. Bagaimana cara membuat sistem kita punya aset informasi, maka kita jaga informasi itu agar tetap utuh, tidak diganggu, tidak dirusak, tidak diubah, tanpa izin. Artinya cuma yang boleh mengubahnya, membuangnya, atau menghapusnya, atau kemudian melakukan pemrosesan lebih lanjut terhadapnya, itu nanti adalah faktor-faktor turunan dari integrity. Yang A-nya itu adalah availability. Orang banyak mengira ketika kita bicara security hanya untuk merahasiakan, hanya untuk kemudian mengamankan agar tidak diubah. Ternyata ada faktor yang sangat-sangat terasa ketika kita kemarin heboh dengan ransomware, orang tidak bisa mengakses datanya sendiri. Jadi availability itu ternyata penting sekali. Bagaimana mungkin kita merasa aman jika kita berpotensi tidak bisa menggunakan data kita sendiri, sistem kita sendiri, dan malah diatur oleh orang lain. Jadi itu adalah aspek yang sering terlupakan padahal vital sekali, yaitu ketersediaan. Nah, di sini saya menggambarkan pilar itu ternyata bukan cuma tiga, ada lima, karena banyak pakar di bidang keamanan yang mengatakan tidak cukup jika hanya tiga. Nah, biasanya tambahan yang diberikan itu adalah ada aspek authenticity dan non-reputation. Authenticity ini terkait dengan upaya untuk memastikan bahwa suatu informasi itu berasal dari sumber yang tidak diragukan lagi. Sumber ini tidak harus berupa orangnya, tapi bisa berupa dari sistemnya atau aplikasi sumbernya. Artinya adalah bisa di-trace siapa penerbit atau yang meng-generate informasi tersebut. Nah, dan itu tidak bisa dipasukkan harapannya. Adapun non-reputation ini, kita menggambarkannya sebagai ketidakmampuan untuk menyangkal. Tidak boleh disangkal. Saya sudah kirim uang ke Mas Darmawan, amin ya Mas, gitu ya. Terus Mas Darmawan ternyata di-audit gitu sama entah BPK, entah apa gitu. Terus Mas Darmawan bilang, itu saya dapat dari Bu Iva, dari Mbak Iva gitu. Terus saya bilang, kapan? Ternyata iya. Nah, ini banyak kan di kasus money laundering ya, cuci uang gitu. Kita tidak bisa menyangkal bahwa kita sudah melakukan suatu aksi. Kita tidak boleh menyangkal bahwa aktivitas kita di suatu sistem, di suatu website, di suatu web app itu sudah kita lakukan gitu. Nah, nanti akan ada banyak pilar lainnya yang, tapi pada prinsipnya adalah merupakan turunan dari lima pilar ini. Misalnya seperti kita mengenal ada istilahnya authentication, authorization. Terus kemudian ada juga yang dikenal sebagai usability. Itu semua adalah pilar-pilar turunan dari kelima yang paling penting ini. Nah, di kubur sebelah kanan ini kita bisa melihat bahwa kalau kita bicara security, kita bukan hanya bicara mengenai aspek apa yang ingin dicapai, apa pilar yang harus dibangun untuk membuat sistem kita menjadi aman, tapi kita harus peduli bahwa untuk mencapai itu, kita akan melibatkan ada yang namanya transmission. Informasi itu ternyata juga diedarkan, harus berpindah tempat, dialirkan. Ada juga yang namanya storage, penyimpanan. Ketika informasi itu adanya di database, ketika dia berada dalam file, ketika dia berada dalam flash, dia ternyata sifat pengamanannya berbeda. Dan yang kolom terakhir itu kita melihat ada processing. Nah, di sini yang peran pentingnya nanti kita akan bahas, termasuk web app itu sendiri, aplikasi berbasis web itu sendiri adalah bentuk kita memproses informasi tersebut. Nah, ketika kita ingin mengamankan, maka yang akan terlibat itu ternyata bukan cuma kita sebagai user, kita sebagai developer, yang itu biasanya masuk ke dalam apa yang kita sebut sebagai human factor, faktor orangnya. Tapi pasti mau tidak mau terkait juga dengan teknologinya, lalu kemudian apa kebijakan yang diterapkan pada sistem tersebut, dan bagaimana cara kita menerapkan informasi itu disosialisasikan pada semua orang yang terlibat. Nah, itu yang biasanya dikenal dengan PPT, Person, People, People, Process, Technology. Nah, jadi ternyata untuk bicara satu pilar keamanan itu saja, banyak rembetan ke belakangnya yang kita harus aware tentang itu semua. Nah, ketika bicara mengenai perspektif dalam melihat suatu website, saya ingin mengajak bahwa ternyata untuk melihat keamanan kita juga ada banyak perspektifnya. Jangan sampai ketika kita bilang, Anda mau mendalami apa? Mendalami security. Berarti bisa nge-hack dong. Kan biasanya orang gitu ya, mendalami security. Oh, bisa nge-hack dong. Ternyata yang namanya security itu kalau mau didalami, di dalamnya itu ada banyak sekali wajahnya. Wajahnya itu biasanya kita kenal seperti kita mengenali warna. Kalau warna kita mengenal ada warna dasar. Nah, warna dasar itu ada di keamanan, ada yang dikenal sebagai red, blue, dan yellow. Kita mengenal ada istilah merah, red team, yang lebih berfokus pada mendalami security, tapi dari segi ofensifnya. Gimana cara nyerangnya, gimana cara membuktikan bahwa sistem itu tidak aman gitu kan ya. Terus bagaimana cara kita membuktikan pada orang yang punya keamanan, saya bisa exploit, gimana nah, itu saya buktikan gitu. Nah, terus kemudian ada juga warna dasar berikutnya itu blue, dan kita mengenali sebagai blue team gitu. Di mana dia akan berfokus pada pengamanan, defense gitu. Nah, dia ini ibaratnya kayak hero-nya gitu ya. Nah, jadi dia pasti akan mempelajari bagaimana caranya infrastructure protection, terus kemudian cara menangani incident response, terus kemudian dia memburu sumber-sumber ancaman. Nah, ternyata tidak cukup dengan dua tim ini saja. Orang kemudian memunculkan perspektif baru. Para profesional mengatakan bahwa, oke lah, ada tim yang nyerang, ada tim yang mengamankan. Lah, yang membuat sistemnya siapa? Kan pertanyaannya itu. Yang membangun web app-nya siapa? Yang membangun aplikasi web-nya? Ya, developer. Nah, developer kalau nggak diajarkan cara membangun sistem yang aman sejak awal, itu akan terjadi pertempuran abadi kan, antara red team dengan blue team gitu kan ya. Jadi, nggak ada masa istirahat lah mereka gitu. Kenapa ya? Memang sistemnya udah kacau, udah dari awalnya udah bobrok gitu. Jadi, dikenal bahwa ada yellow team. Software builders. Jadi, kayak yang diajarkan oleh pembicara dua hari pertama itu, bagaimana membangun UI, UX, programming-nya. Nah, ketika kita tambahkan pengetahuan security pada mereka, maka mereka akan membangun yang namanya secure developer, yaitu yellow team ini. Dia harus faham arsitektur web, dia harus faham bagaimana software engineering, dia harus faham bagaimana application development. Terus kemudian ditambahkan dengan pemahaman security, mereka akan membangun yang namanya secure development. Nah, dapat dilihat di roda yang sebelah kiri, bahwa dari tiga warna dasar itu, kita bisa menurunkan warna-warna turunan. Seperti anak saya itu suka tuh, campur-campur cek gitu ya. Biru, tambah kuning, jadi hijau. Ternyata itu ada peran baru. Jadi, kalau perusahaan-perusahaan besar di luar sana, mereka timnya nggak cuma tiga itu, tapi ada juga yang berperan sebagai green team ini sendiri. Lalu kemudian dari yellow team dengan red team, kalau ketika digabung, ya kuning dengan merah ternyata bikin warna oranye. Ada juga pihak yang berperan sebagai orange team. Dan terutama ya nanti di bawah itu adalah ada blue, red, ketemu jadi ungu. Ada juga yang berperan sebagai purple team. Walaupun ternyata dari segi efektivitas dan efisiensi, tidak semua perusahaan akan punya tim-tim ini. Bisa jadi, saya cuma punya software development team. Tidak bisakah saya mengamankan website saya dengan pendekatan colorful ini? Ternyata bisa. Asalkan sudut pandangnya yang diubah, sudut pandangnya itu. Jadi, tim di sini bukan mewakili satu orang terpisah tertentu, tapi mewakili satu sudut pandang. Nah, kita teruskan. Nah, jika tadi kita sudah mengenal apa pilar-pilar keamanan, lalu kita juga belajar perspektif atau cara kita memandang keamanan, kita harus mengenal dulu terminologi dasar dalam melakukan penelaan keamanan informasi. Kalau nanti Mas Darmawan dan Mas Wahyu akan bicara attack, terus kemudian serangan bertubi-tubi gitu kan ya. Tapi sebentar dulu. Kita tidak akan mengenali serangan itu jika kita tidak menjelaskan dulu apa yang diserang. Yang diserang itu adalah kelemahannya. Yang punya kelemahan siapa? Ya, asetnya gitu kan ya. Asetnya diserang karena apa? Karena ada value-nya gitu. Sumber serangan itu berasal dari mana? Dari sumber ancaman alias threat gitu. Peluang terjadinya gimana? Nah, itu yang kita kenal sebagai likelihood. Dampaknya setelah itu bagaimana? Itu yang kita kenal sebagai impact. Nah, semua itu adalah terminologi yang membentuk satu kata yang disebut dengan risiko. Risiko keamanan. Jadi kalau kita bilang, saya bangun website baru loh. Wah, keren. Cantik. Keren gitu kan. Modern sekali pokoknya. Tapi terus tanya, risiko keamanan itu gimana? Ah, enggak lah. Enggak mungkin. Aplikasi saya sudah dengan programming tingkat tinggi, dengan UI UX yang sangat-sangat responsif gitu kan. Tapi itu tidak menjawab. Risiko keamanan itu punya dimensinya sendiri. Kita harus gali di balik aplikasi berbasis web yang dibangunnya itu, ada aset informasi apa. Aset informasi tersebut punya value seperti apa. Value tersebut diamankan enggak sebelumnya? Dia punya kontrol enggak sebelumnya? Kontrol keamanannya. Kalau belum ada, berarti sudah jelas. Dia punya kelemahan. Keamanan. Dia bisa diserang oleh apa? Oleh ancaman. Lalu kemudian peluang kejadiannya jadi tinggi, karena enggak punya sama sekali faktor pengamanan. Dampaknya bagaimana? Tergantung value tadi. Kalau ternyata informasinya cuma informasi alamat kantor lurah. Mungkin semua orang sudah tahu. Diserangnya enggak ada gunanya. Tapi kalau misalnya diganti, ada dampaknya. Orang jadi salah kalau mau kantor lurah. Tapi dari segi kerasiaan enggak ada. Kalau kerasiaannya diserang, enggak masalah. Semua sedunia boleh tahu. Kalau enggak tahu, malah bahaya. Tapi kalau diubah sama orang alamat kantor lurah bukan di sana, tapi di rumah saya. Itu mulai muncul dampaknya. Tapi misalnya dia sebelumnya, aset yang punya value ini, ternyata sudah ada faktor pengamannya, yaitu tidak boleh diubah oleh sembarang orang. Nah, beda kasus. Likelyhoodnya, peluang kejadiannya jadi tidak segampang tadi untuk terjadi faktor perubahannya. Dampaknya bagaimana? Dampaknya bisa dianggap kecil. Kenapa? Karena untuk bisa mencapai perubahan tersebut, otomatis si penyerang akan butuh cost, waktu, biaya mungkin, tenaga, skill. Itu bisa menjadi faktor pengurang dari impact tadi. Nah, secara otomatis dua kasus tadi punya risk level yang berbeda. Bisa jadi yang satu medium, satu low. Nah, terhadap risiko-risiko yang sudah kita analisis tadi, kita akan mengenal satu terminologi yang disebut sebagai kontrol keamanan. Sama seperti kita menerapkan kiptografi, kita menerapkan firewall, kita menerapkan yang namanya input validation, itu semua adalah kontrol. Nah, kontrol ini biasanya adalah diterapkan by inherent oleh sistem developer, tapi kemudian ada juga yang bersifat addition penambahan setelah kita melakukan analisis risiko. Jadi, sebelumnya sudah diterapkan password. Oke, otomatis nih. Kenapa yang namanya ada login di suatu web app, ada passwordnya, itu sudah secara default dibangun oleh developer. Tapi ternyata setelah kita menganalisis risiko, password yang dibangunnya ternyata tidak cukup kompleks. Orang bisa menuliskan 1, 2, 3 saja sebagai passwordnya. Harus ditambahkan kontrol baru, harus ditambahkan kebijakan bahwa passwordnya tidak boleh 3 karakter saja, tidak boleh berupa angka saja. Nah, itu adalah kontrol tambahan. Nah, ini terminologi yang kita harus terbiasa ya, kalau kita akan membahas security. Karena kalau kita tidak paham, maka security-nya kemudian akan menjadi campur aduk di pikiran kita. Sebelah kanan ini menunjukkan prosesnya, sedangkan sebelah kiri ini menunjukkan definisi dari risiko itu sendiri. Suatu event, bagaimana probabilitasnya, terjadi pada suatu aset yang punya value, akhirnya berdampak apa. Nah, ini adalah bahasan dari risiko. Proses terjadinya seperti itu. Kita harus identifikasi dulu aset kita, valuenya apa, lalu kemudian dia punya kelemahan apa, ancaman yang bisa mengancamnya apa saja. Tiga ini kemudian membentuk perhitungan bagaimana peluang kejadiannya, bagaimana dampaknya, dan di akhir kita harus mengidentifikasi kontrol yang sudah ada dan kontrol yang harus ditambahkan. Itu kira-kira proses kita melakukan analisis risiko keamanan informasi. Lanjut. Ini mohon saya diinterupsi ya, Mas Wahyu. Kalau seandainya saya terlalu kecepatan, kebiasaan. Kalau ngajar saya kecepatan juga. Iya, Bu. Kayaknya udah lumayan. Gak cepat banget, Kok. Oke. Nah, kalau tadi kita melakukan analisis terhadap risiko keamanan, jadi biasanya itu dilakukan pada saat kita melakukan proses awal pembangunan website. Sebelum website itu ada, kita harus analisis terlebih dahulu rancangan kita. Jadi, itu yang disebut dengan risk analysis terhadap desain atau arsitektur website-nya. Nah, biasanya kan abis itu dilanjutkan dengan implementasi coding. Nah, websitenya sudah separuh jadi. Sudah ada yang bisa dilakukan testing. Nah, kita melakukan yang namanya risk assessment. Nah, risk assessment example pada bagian ini adalah sudah ada modul-modul website itu yang sudah bisa kita uji. Maka kita uji segera. Nah, dalam bahasa software kita melakukan unit testing ya biasanya ya. Nah, setiap modul website itu kita uji langsung. Biasanya kita akan mencari apa trade agent. Trade agent itu adalah sumber ancaman. Nah, kita menganggapnya ada dua orang. Yang ini kan berarti kan kita menyerahkan kerjaannya kepada red team tadi ya. Harus ada yang berperan sebagai hackernya gitu. Dia harus punya sudut pandang orang jahatnya. Dia harus offense. Dia harus menyerang sistem yang dibangun tadi. Nah, dia akan mencari apa pertama kali? Dia pasti akan mencari vulnerability dulu. Kelemahan yang ada pada sistem yang sudah dibangun. Kelemahan itu macam-macam. Tergantung dari nature software atau web yang sedang dibangun. Jika contohnya website itu mempunyai mekanisme interaksi dengan user berupa form login. Maka otomatis akan dilihat apa? Apakah login dan passwordnya itu dikosongkan bisa? Artinya tidak bersifat mandatory. Apakah kemudian passwordnya bisa dibaca oleh semua orang? Tidak mengalami proteksi apapun? Terus kemudian juga apakah passwordnya terutama untuk level admin merupakan password default? Nah, itu kan dicari-cari itu kelemahannya. Nah, kalau ketemu misalnya ternyata website kita menggunakan port-port yang dinyatakan rentan. Ini biasanya red team itu sudah punya toolsnya. Nanti mungkin diajarkan oleh Mas Wahyu atau Mas Darmawan ya bagaimana menggunakan toolsnya. Ternyata website yang dibangun oleh yellow team tadi, team developer tadi, ternyata menggunakan port-port yang dinyatakan rawan, rentan. Maka red team tadi, team penyerang tadi akan mencoba untuk mengeksploitasi vulnerability tersebut. Seperti yang saya sampaikan, vulnerability tersebut bisa jadi punya dua kondisi. Sebelumnya tidak punya proteksi sama sekali atau malah sudah punya proteksi tapi tidak mencukupi. Contohnya di sini, keliru menggunakan port atau dia membiarkan port terbuka atau kemudian konfigurasinya tidak memadai. Maka dikontrol ini akan menentukan gampang atau tidaknya red team tadi untuk mengeksploitasi. Jika tadi misalnya kelemahannya berupa mekanisme password mandatory tapi passwordnya boleh password default. Seperti di SAA, admin-admin gitu kan ya. Nah, itu kan standar sekali itu. Jadi walaupun sudah diterapkan, tapi tidak memadai. Tapi dengan diganti mekanismenya bahwa setiap kali sudah di-generate account tersebut, wajib langsung mengganti password default tadi, maka otomatis vulnerability tadi jadi tidak bisa dieksploitasi lagi ataupun kalau dieksploitasi butuh cost yang lebih tinggi dari threat team-nya dari segi teknis skill-nya atau dari segi cost-nya, dari segi waktunya. Sehingga kita lihat di diagram ini dia tidak lanjut lagi gitu. Dia akan berusaha mencari vulnerability yang lebih gampang dieksploit. Nah, kalau ternyata konfigurasi tersebut, salah konfigurasi pada software, terus kemudian ada page tapi page tersebut tidak diterapkan. Nah, itu kan berarti kontrolnya tidak diterapkan. Maka dia bisa lanjut lagi serangannya. Dia bisa punya akses ke infrastruktur hardware-nya. Dari sana kita bisa langsung membuat klasifikasi resiko, biasanya kita buat berupa matrik resiko, dan kita bisa mendapatkan hasil asesmen kita, resiko ini punya level medium, tingkat dampaknya, menengah. Nah, nanti akan biasanya ada di-analisis lagi, peluang kejadiannya bagaimana? Gampang tidak orang melakukan ini? Banyak tidak potensi orang bisa melakukan ini? Kalau ternyata medium kali medium, maka resikonya bisa jadi medium. Nah, kalau yang ini kan enggak. Begitu sudah diganti, dipaksa diganti passwordnya yang bawah ini, maka otomatis usaha eksploit itu bisa jadi dihentikan oleh penyerang. Maka tidak sampai ke kanan level resikonya tidak dihitung lagi. Nah, jadi dalam tim website development yang sudah dibahas dua hari pertama kemarin, kita harus punya awareness bahwa tim development itu tidak selalu harus berpikir ala orang baik-baik. Kalau kita ingin sistem kita aman, maka harus ada istilahnya personal, personal dalam development team itu, yang ditugaskan untuk berpikir ala orang jahatnya. Jadi, ibaratnya bahkan polisi sekalipun harus punya sudut pandang penjahat supaya dia bisa menangkat penjahat atau dia bisa menyarankan mekanisme keamanan pada suatu gedung, pada suatu sistem. Nah, di sini kita ingin tunjukkan bahwa tidak semua yang kita lakukan untuk menguji keamanan website tersebut seringkali digunakan kata-kata testing atau apa istilahnya biasa yang populernya, pentes gitu ya, bahwa ada level-levelnya. Saya ingin kenalkan, di sini contohnya adalah ada tiga level pengujian keamanan terhadap satu sistem. Kita biasanya mengenal, kalau kami dulu nyebutnya kastanya lah gitu, kasta tertinggi itu adanya pada security audit gitu. Jadi, itu kompleksitasnya, pertanggung jawabannya, terus kemudian skopnya, proses yang terlibatnya, itu jauh-jauh lebih tinggi gitu. Jadi, dia harus terstruktur, ada metodologinya, proven metodologinya, terus kemudian harus ada standar yang diacu, dan biasanya dilakukan karena ada satu kewajiban tertentu, misalnya audit berkala. Sekali setahun sistemnya harus di-audit untuk bisa melanjutkan layanannya. Memang dia dipaksa oleh regulator. Terus kemudian, dia sifatnya biasanya... Ya, mohon maaf bu, kami ingatkan sedikit. Untuk sesi pertama itu tinggal lima menit ya, bu ya. Jadi, menyesuaikan. Terima kasih, bu. Baik. Nah, sementara kalau vulnerability assessment, itu biar kita berfokusnya lebih dalam pada satu topik tertentu, yaitu kita mencari vulnerability, terus kemudian kita mencari sumbernya pada flow yang mana, atau kemudian pada, apa istilahnya, grassroot-nya lah gitu. Nah, ini biasanya tools yang bermain, tapi kualitasnya sangat tentukan oleh kemampuan orang yang menganalisis di belakangnya. Jadi, bukan hanya hasil tools dilaporkan gitu. Karena bisa jadi di sini terjadi yang namanya false positive, false negative, nah seperti itu harus dikaji jauh-jauh. Nah, yang sering kali digunakan orang istilahnya adalah penetration testing. Penetasian testing ini biasanya punya sifat berbatas scope dan berbatas waktu. Dikasih waktu dua minggu, bisa enggak menguji mekanisme autentikasi di sistem saya, ya internet banking saya gitu. Atau misalnya dikasih dua minggu, bisa enggak menguji keamanan data yang lewat pada jaringan internet banking tersebut. Nah, jadi scope-nya biasanya dibatasi, waktu-nya juga dibatasi. Nah, biasanya berfokus pada sistem yang sudah akan dijalankan atau sedang dijalankan, sehingga biasanya bersifat operasional. Jarang tim penetas ini yang kemudian akan mengulik-mulik dokumen rancangan, dokumen requirement-nya gitu. Jadi, biasanya sifat modul yang diuji adalah sifat modul yang sudah jadi. Sementara kalau audit bisa jadi itu sampai ke rancangan dan security requirement-nya pun dilihat kembali. Jadi, level-nya, scope-nya, metodologinya, waktunya biasanya berbeda antara tiganya ini. Nah, dari segi pendekatan pelaksanaan pengujian keamanan, kita juga mengenal dalam software engineering ada yang istilahnya white testing sama black testing, black box testing. Jadi, jika black box testing, kita biasanya mengenalnya zero knowledge. Saya tidak tahu apa-apa, saya orang luar. Tidak pernah tahu dokumennya, codingnya, punya akses juga tidak. Tapi saya bisa masuk tidak ya, saya bisa bobol tidak ya. Nah, sementara kalau yang white box testing itu biasanya justru saya bahkan tahu sampai konfigurasi-konfigurasinya atau malah saya memang sudah punya aksesnya, bahkan tahu juga rancangannya gitu. Jadi, kita full knowledge. Nah, di antara keduanya ada yang namanya gray box testing dan biasanya itu adalah kamu dikasih satu atau dua akun sebagai user bisa enggak lanjut jadi admin gitu kan. Nah, artinya dia sudah punya akses, dia punya pengetahuan tentang cara penggunaan aplikasi, tapi dia kemudian menguji apakah dengan yang keterbatasan itu dia bisa dapat lebih atau dia bisa lakukan lebih. Itu perbedaan antara ketiganya ini. Nah, masuk kepada website security, di mana posisinya jika aplikasi berbasis web itu mengamankan informasi atau data, maka data tersebut diolah oleh aplikasi, aplikasi tersebut di hosting di suatu host atau server, lalu kemudian komunikasinya melalui suatu jaringan, maka kita sedang berfokus pada layer yang kedua yaitu application, tapi tidak bisa lepas dari dua layer berikutnya gitu. Karena yang namanya aplikasi berbasis web, atas nama kata web, jarang kan yang stand-alone ya. Biasanya kan pasti diakses dari internet, pasti ada faktor networknya. Karena dia web-based, berarti dia punya web server, berarti kita juga bicara mengenai infrastruktur web server secara hardware, atau kemudian asitektur dan konfigurasi web server secara software. Nah, jadi tidak bisa dilepaskan. Jadi, ibaratnya kayak bawang, kalau kita belah ya, jadi nampak semua, tapi dia saling terkait. Nah, ini yang akan saya kenalkan, nanti akan dikulik lebih dalam oleh Mas Darmawan dan Mas Rahmat. Kita biasanya untuk simpelnya, untuk praktikalnya, mengacu informasi mengenai apa saja kerentanan aplikasi berbasis web, teknik serangan apa saja yang banyak digunakan orang, bagaimana level risikonya, bagaimana kontrol yang disarankan. Itu apa yang dikeluarkan oleh OAPS. OAPS itu adalah organisasi yang berfokus pada keamanan aplikasi berbasis web. Dan itu sudah skalanya global, internasional. Nah, member dari OAPS ini ada industri, ada profesional independen, ada universitas alias akademik, dan kita sangat-sangat dianjurkan untuk terlibat di sana, karena dia akan mengeluarkan rekomendasi yang biasanya digunakan oleh developer, ataupun yang digunakan oleh attacker. Jadi, baik red team, blue team, yellow team, bisa memanfaatkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh OAPS untuk mengejarkan peran mereka. Di sini akan kita bandingkan, apa hasil temuan yang dianggap sebagai top 10 risiko keamanan aplikasi berbasis web pada tahun 2013 dengan 2017. Saat ini sedang dikembangkan yang versi 2020, tapi Alhamdulillah saya belum nemu ya draft finalnya ya, masih draft yang RFC biasanya. Request for comment. Jadi, saya nggak berani share di sini juga kalau masih request for comment. Nah, di sini terlihat bahwa dari 10, namanya juga top 10 kan, yang 2013 itu ada A4 dan A5 ini digabung jadi satu, menjadi A4 di 2017. Kenapa? Karena dianggap nature-nya mirip. Tapi kemudian di 2017 ada dua risiko yang baru muncul, yaitu A7 dan A10 yang warna hijau, artinya menunjukkan bahwa yang namanya risiko keamanan aplikasi berbasis web itu tidak selalu itu-itu saja, bisa muncul yang baru. Karena teknologi yang terkait dengan web itu juga berkembang. Nah, contohnya di A10 ini unprotected APIs. Nah, biasanya kalau saya kan di jurusan sistem komputer, mahasiswa saya bikin embedded system, yaitu connect ke website-nya pasti memanfaatkan API-API. Nah, biasanya kita security-nya pertimbangannya justru lebih banyak di API ini harusnya. Dan itu muncul berkembang terutama dengan trend IoT belakangan ini. Nah, yang dulunya A10 di 2013 bisa jadi obsolete atau dianggap tidak penting lagi, atau sudah ter-cover oleh suatu solusi. Nah, bisa berubah menjadi merah. Jadi, makanya ini penting untuk kita mengikuti terus perkembangan OAPS-OAPS yang versi terbaru. Jangan ambil lagi yang versi tahun 2003 misalnya gitu. Kalau memang ada ya, saya enggak tahu juga 2003 ada ya. Nah, artinya kita harus up to date. Nah, Alhamdulillah di OAPS itu diisi oleh orang-orang yang profesional di industri dan dari akademik juga. Jadi, itu balance akhirnya. Nah, untuk web abstract training tools, kalau saya mau belajar tentang keamanan aplikasi basis web, saya harus mulai dari mana, Bu? Nah, untuk mahasiswa saya di kelas, biasanya saya mengenalkan keamanan aplikasi basis web dengan menggunakan metasploit plus metasploitable yang di mana di dalamnya ada DVWA dan mutilide. Kenapa? Karena biasanya mahasiswa yang belajar teknik pemograman web cenderung menggunakan pemograman dengan bahasa PHP. Misalnya gitu kan ya, duluan ya. Karena relatif lebih fun to begin with gitu ya. Jadi, untuk mulai itu nampak langsung tampilannya seperti apa gitu kan. Nah, ternyata aplikasi basis web yang menggunakan PHP banyak juga kerentanan keamanannya dan di DVWA ini dan mutilide diajarkan cara mengenali kerentanan tersebut. Bagaimana cara mengeksploitasinya. Kita bisa atur keamanannya di sini. Mulai dari sistem itu dianggap sangat tidak aman atau sistemnya kita asumsikan sudah punya level pengamanan tapi tidak cukup atau sistemnya jangan-jangan memang sudah punya proteksi tingkat tinggi. Bahkan sampai yang terakhir, impossible. Artinya ini mungkin level web up punyanya orang-orang di Departemen Pertahanan Amerika barangkali misalnya gitu ya. Jadi, level penetrable-nya impossible gitu kan. Di sini kita bisa belajar secara bertahap, level by level. Nah, satu fitur yang di DVWA dan mutilide yang saya suka untuk ajarkan ke masjid saya itu adalah untuk dia bisa melakukan analisis sampai ke level source code. Jadi, kita bisa lihat kalau source code yang kita ubah bagaimana efeknya terhadap keamanan sistem. Jadi, saya tidak ingin menjerumuskan mahasiswa ataupun para peminat lainnya itu untuk langsung fokus ke ragam serangan tapi bagusnya mereka mengenali bahwa efek dari saya coding begini, ternyata begini. Kalau seandainya saya pakai teknik ini ternyata bisa walaupun sudah ada pengamanan ini. Jadi, ada analisisnya. Nah, ini sebagai pendahuluan kepada sesi yang kedua di mana nanti sesi yang kedua Mas Darmawan akan menunjukkan bagaimana menganalisis real incident di luar sana. Nah, sebelum itu saya ingin menunjukkan bahwa jika kita ingin berada dalam yellow team saya developer, saya mau bangun website tapi saya ingin website saya aman. Apa yang saya lakukan? Terapkan sekir SDLC. Anda sudah belajar software engineering, ada SDLC di sana. Jangan cuma terapkan konvensional atau konservatif SDLC tapi terapkannya sekir SDLC. Di mana pada saat pengembangan kita juga sejak awal melibatkan pertimbangan keamanan. Mulai dari setiap tahap. Tahap requirement, kita punya security requirement, tahap design, kita punya yang namanya risk analysis dan risk assessment. Kita punya review terhadap arsitektur keamanan yang diterapkan. Pada tahap implementasi, kita melakukan code review. Ada toolsnya, ada juga code analysis. Bisa dijalankan secara statik maupun dynamic. Nah, pada tahap verifikasi software, biasanya juga ada kita melakukan security testing. Yang biasanya ini adalah pen test. Nah, yang biasanya kita nge-hack-nge-hack itu. Itu di tahap sini, verification ini. Nah, sebelum release produk itu, maka kita harus melakukan security review. Review akhir, final. Dengan risk security-nya yang residu, yang tertinggal, apakah ini layak untuk di launching atau tidak. Lalu kita membuatkan rencana penerapan, rencana jika ada insiden. Sehingga barulah ketika web app itu, aplikasi basis web itu di-deploy pada environment produksinya, kita sudah tinggal melakukan monitoring. Nah, begitu ya. Apa yang bisa saya usulkan atau sarankan untuk para developer? Minimal terapkan security principle yang paling umum, yang paling jenerik, yang harus diterapkan. Ada 10. Yaitu pertama, jangan buat aplikasi kita hanya sekedar modern, tapi kita harus mengenali attack surface area. Di wilayah mana saja, attack itu bisa menyerang aplikasi kita. Nah, jika kita sudah bisa mengenali, misalnya adalah area input user, seperti form login, form pendataan dari user, maka itu termasuk attack surface. Atau ketika dia menerima informasi dari jaringan, berarti soket-soket itu menjadi merupakan attack surface. Nah, itu dikenali dan kita minimize. Kita minimize, sorry. Nah, terus kemudian terapkan secure default. Kalau seandainya by default itu tidak secure, jangan terapkan. Kita menerapkannya adalah yang secure by default. Kalau misalnya mau connect secara remote, seperti kita, ya jangan pakai telnet, tapi pakai SSA misalnya, zaman dulu ya. Nah, terus prinsip yang ketiga, principle of least privilege. Jadi, kalau misalnya bisa pakai user biasa, kenapa harus dikasih akses admin sih? Nah, itu juga harus diterapkan. Kalau misalnya modulnya bisa diolah oleh user hanya dengan account user biasa, kenapa harus di-privilege di belakangnya malah prosesnya dilakukan oleh account berlevel admin, gitu. Nah, itu bahaya. Terus defense in depth. Artinya setiap layer itu ada proteksi pada data, di-encrypt, terus kemudian ada proteksi pada pemeriksaan aplikasi, terus kemudian dia juga diproteksi pada database, diproteksi pada jaringan. Nah, itu kita lakukan pada semua layer, kita lakukan secara mendalam. Nomor lima ini yang sering diabaikan, terutama kalau yang ketepet, ketepet harus launching. Fail securely itu artinya bahwa boleh, aplikasi kita itu kan bukan aplikasi buatan malaikat. Kadang-kadang gagal, ya boleh, tidak masalah. Tapi kalau gagal, tidak usah tampilkan semua konfigurasi server, gitu. Jadi, di-inputkan, inputan macam-macam sama user, ya siapa tahu anaknya yang ngetik, gitu kan, ya kayak anak saya, gitu. Entah apa-apalah karakter yang dimasukkan, gitu. Terus tiba-tiba, tidak siap aplikasinya. Loh, saya tidak dirancang untuk menerima input seperti itu. Terus keluarlah pesan error berikut dengan semua bumbu dapur, gitu kan, ya. Apa port yang digunakan, malah sampai account koneksi, gitu. Nah, itu tidak fail securely. Kalau harus gagal, gagallah dengan elegan. Cukup tampilkan bahwa sistem kami yang butuhkan waktu untuk memproses, silahkan tunggu, ya itu kan tidak apa-apa juga. Terus jangan langsung percaya service-service pihak ketiga yang terkait dengan website yang kita kembangkan. Ada separation of duties. Kalau misalnya Anda membangun website untuk e-commerce, otomatis ya, administrator untuk marketplace yang tidak bisa kemudian sekaligus jadi merchant, ya, toko, gitu. Itu sudah campur adu, itu berarti peran yang dia pegang. Harus ada separation of duties. Kalau ada user, tidak boleh jadi admin aplikasi web. Kalau ada admin aplikasi webnya, tidak boleh jadi admin database-nya. Harusnya beda. Terus, jangan menerapkan kita merasa aman dengan cara menyembunyikan. Kunci rumah saya, saya sembunyikan di bawah keset depan pintu, gitu kan. Harus saya merasa aman. Karena orang tidak nampak kuncinya dari sana, gitu. Ya, karena kebetulan belum ketemu saja, gitu. Nah, security by security itu adalah cara pengamanan yang paling keliru, karena kita merasa aman, padahal kita sebenarnya tidak melakukan pengamanan apa-apa. Keep it simple, gitu. Biasanya ada kiss, S yang terakhir, saya nggak sebut, gitu kan. Jadi, keep it simple. Kalau bisa modulnya, dengan tiga modul saja, kenapa harus lima sampai tujuh sampai ratusan, sih? Kalau bisa fiturnya ini adalah fitur bawaan yang sebelumnya saja, kenapa harus dibuat macam-macam, sih? Nah, baru yang terakhir adalah kalau ada isu terkait dengan security, jangan tunggu sampai reputasi website-nya turun dulu, baru diperbaiki. Harus diperbaiki segera. Dan itu akan menyelamatkan kerugian yang lebih besar nanti. Sekian, Mas Wahyu. Oke, Bu. Terima kasih. Cukup itu ya, kompleks sekali materinya. Dan banyak poin-poin yang sebenarnya bisa dijabarkan lebih jauh ya, Bu. Cuma karena terkandala waktu. Betul. Jadi, ya. Karena biasanya ini, saya 2,5 x 14 pertemuan, gitu kan. Wah, berpaskas itu, Bu. 3 SKS. 3 SKS, wah. Luar biasa. Kita lanjut ke materi selanjutnya, kalau gitu. Iya, saya. Self-screen-nya udah di, gitu ya. Iya, Bu. Self-screen-nya bisa di... Oke, materi selanjutnya itu dari Mas Darmawan. Halo, Mas. Iya. Iya, udah ready, Mas. Siap, siap. Suaranya kurang, udah cukup jelas? Udah, cukup jelas. Cukup jelas. Oke, kepada Mas Darmawan, silakan. Iya. Oke. Saya sebenarnya udah... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Jadi, pembahasan Ibu Latifah tadi itu sangat detail. Saya sendiri sebenarnya nggak mungkin-kemungkinan ini sangat informal dan tidak terlalu detail. Karena saya hanya ingin memperkenalkan web application security dari perspektif orang yang pernah mengerjakan security dulu. Jadi, saya sudah berhenti sekitar... Saya terakhir ngerjakan security itu tahun 2018, berarti 2 tahun yang lalu. Jadi, ini dari berdasarkan apa yang saya alami saja. Dan sebentar, kita akan ada report insiden tahun 2018. Kita coba lihat sebenarnya apa yang terjadi. Makanya di sini ada a sort of introduction. Karena ya sort of aja sih. Oke. Ada disclaimer sedikit. I'm not legally responsible for misuse. Tapi di sini kan nggak ada yang ngajarin. Nah, sebentar. Akan diajarin oleh sesi berikutnya. Oke. Ini yang akan dibicarakan di sesi ini. Mungkin ini tidak akan sampai 30 menit. Tapi, paling tidak sebenarnya misinya adalah untuk membangun awareness. Tadi saya lihat di chat ada banyak yang nanya, kok selalu ada serangan sih? Nah, kita akan lihat sebentar. Kenapa selalu ada serangan? Nah, itu ada di outline di bagian attacker's motivation. Jadi, pertama kita akan lihat konteksnya dulu. Sebenarnya security itu secara keseluruhan kalau dilihat dari perspektif orang yang mau tanda kutip ngehack gitu, itu sebenarnya seperti apa sih? Terus kita lihat motivasinya seperti apa. Kemudian, yang ketiga, treat ekosistem internals. Nah, ini yang jarang orang ketahui. Jadi, sebenarnya kenapa kejahatan cyber itu ada? Karena memang ekosistemnya ada dan dia berkembang terus. Terus kita akan lihat kenapa dia bisa seperti itu. Alasannya apa. Kemudian ada sample incident. Oh, ini sample incidentnya salah nih. Mohon maaf, seharusnya bukan Kalipso-Kalipso-APT nih. Ini seharusnya incident Equivax yang di Amerika Serikat saya belum sempat update. Kemudian, kita akan lihat sedikit metode untuk mencegah dan untuk mitigasi. Mitigasi ini sudah kejadian. Tapi ini tidak akan terlalu detail seperti yang dijelaskan Ibu Latifa tadi. Ini hanya akan untuk, ini hanya secara, mungkin secara garis besar tapi tidak lengkap. Dan yang terakhir ada sedikit, mungkin advice ya. Advice what not to do if you feel like doing computer security stuff. Jadi ada beberapa hal sebenarnya yang kalau kita belum terjun ke situ, kita pikir itu cool. Tapi implikasinya belum tentu cool. Mungkin saya akan cerita sedikit tentang pengalaman saya. Saya akan cerita sedikit tentang pengalaman saya sendiri. Oke. Sekarang kita akan melihat konteks dari security itu sendiri. Jadi, ada dua sisi dari, kalau kita lihat secara keseluruhan. Tadi sudah dijelaskan, ada web application provider. Nah, web application provider ini bisa corporation. Misalnya, penyedia layanan seperti Tokopedia, tiket, .com, Trafaloka, kalau di Indonesia ya, atau mungkin Google dan yang lain-lain. Kemudian ada government, website kepunyaan government atau badan-badan yang terartifiliasi. Kemudian ada public services. Public services ini bisa bagian dari government atau bagian dari non-governmental organization. Terus ada individual. Nah, walaupun ini secara umum sepertinya berbeda-beda, ya, tapi kalau dari segi orang-orang yang mau menyerang, yang di sini disebut dengan malicious actors, itu bisa dianggap sebagai target semuanya. Potensial target, bukan pasti akan jadi target, tapi potensial target. Itulah alasannya mengapa harus diamankan. Kemudian dari sisi orang-orang yang bisa melakukan perusahaan atau bisa hacking, itu bisa saja dia legitimate user. Jadi bisa saja dia sebenarnya misalnya nih, oh iya, saya adalah user Tokopedia gitu. Saya kan legitimate user, karena misalnya saya sudah beli beberapa banyak barang dari situ. Tapi bisa saja dengan akun yang saya punya tuh, saya coba untuk masuk ke yang dikatakan dengan back-end, mesin di belakangnya Tokopedia yang mengatur transaksi, misalnya ke payment prosesornya, yang mengurus pembayaran. Jadi misalnya, saya bisa mengubah, bisa saja saya punya keinginan misalnya untuk mengubah status pembayaran, sudah dibayar padahal sebenarnya belum ya, semacam itu. Kemudian ada malicious bots. Nah ini bukan orang, tapi program yang berjalan di komputer, yang dikendalikan oleh orang-orang tertentu, untuk menyerang. Sebenarnya bot ini seperti untuk multiplikasi kemampuan dia untuk menghack gitu. Jadi seperti dia punya tentara sendiri walaupun itu virtual. Kemudian cyberkriminal ini sebenarnya terlalu general ya. Cyberkriminal ini memang orang-orang yang mencari entah, mencari uang, tanda kutip, dari aktivitas-aktivitas hacking. Dan yang terakhir adalah ada nation state. Nation state ini, kalau negara itu sendiri yang ngehack, dan kontrar itu apa yang ada di berita, ini sebenarnya ada hal yang sangat lumrah sekarang. Mungkin kalau 10-20 tahun yang lalu itu tidak terlalu rumlah, karena mungkin negara berpikir, ah ngapain sih ngehack, apa gunanya gitu. Ya hanya untuk negara-negara tertentu saja. Tapi untuk saat ini karena internet itu sendiri sudah merupakan infrastruktur, itu jadi battleground untuk semua negara. Walaupun negara yang sangat, anggaplah mungkin negara yang sangat-sangat, tanda kutip terbelakang gitu, kayak Botswana misalnya, mereka punya kepentingan juga sebenarnya. Oke, jadi kita sudah lihat ada blue team, kalau kata Bu Latifa tadi ya. Ada white population provider-nya ini, dia harus defending, terus ini yang red team-nya. Tapi ini red team beneran. Oke. Nah ini ada ilustrasi tentang apa yang terjadi pada saat kita diserang. Atau penyedia layanan diserang. Nah ini sebenarnya, kalau yang ini nih, yang ditunjukin lebih ke arah untuk disrupsi service ya. Jadi DOS, denial of service. Nah ini ada zombie agent, di sini ditulis, ditampak, ditulis zombie agent itu, itu yang tadi dianggap dengan bot. Jadi, yang saya jelaskan sebagai bot. Jadi si attacker-nya ini, kemungkinan hanya satu orang, atau sedikit di bawah 10 orang, tapi mereka mengendalikan banyak sekali bot, untuk menyerang satu lokasi, atau satu service. Nah kemudian kita masuk ke attacker motivation. Nah ini yang, ini yang akan saya jelaskan agak luas, karena ini yang sebenarnya membuat, kita kadang-kadang susah memahami. Kenapa selalu ada hacker, selalu ada hacker. Mengapa selalu ada hacker? Hacker itu ada, sebenarnya bukan hacker sih. kalau secara komputer security yang benar, harusnya cracker ya. Cracker dari segi, nomin kelatur. Tapi karena orang, kebanyakan bilangnya hacker, ya sudah lah, itu saja yang saya pakai, biar tidak terjadi, biar pemahamannya bisa sama. Nah jadi attacker motivation itu ada, motivasi yang paling atas itu adalah finansial. Jadi ini saya bicara secara umum, bukan yang level, bukan yang dibawanya ya. motivasi paling atas itu adalah finansial, karena service itu kalau diserang, untuk si penyerangnya, dia bisa ngasilin duit, kalau dia menyerang service itu. Nah misalnya nih, ada beberapa skenario. Skenario pertama adalah, dia berusaha mengambil alih sistem, tapi dia tidak ngapa-ngapain di sistemnya. Dia hanya mencuri CPU time misalnya, jadi dia simpan trojan, untuk menjalankan sesuatu di CPU-nya si orang itu. Nah ini dia sebenarnya tidak menyerang dalam artian mengambil data, tapi dia hanya mengambil resources, CPU time saja di tempat orang itu. Nah ini secara finansial seperti apa sih modelnya? Ini modelnya dia seperti menambang mata uang virtual. kalau sekarang kemungkinan Monero, karena kalau untuk Bitcoin, dia butuh processing yang jauh lebih besar. Nah ini yang banyak terjadi. Jadi misalnya dia bikin script yang jalan di browser yang kita jalankan, terus dia menjalankan aktivitas itu di situ. Itu contoh pertama. Terus yang secara finansial yang kedua adalah, mungkin saja dia, kalau istilah bahasa Inggrisnya itu hacker for hire. Hacker for hire itu jadi, si hacker ini menjual service ke orang lain yang bayar servicenya dia. Jadi, ini seperti kita misalnya mau naik Gojek gitu ya. Naik Gojek kan kita bayar ke Gojek tuh. Nah ini bedanya, ini si hackernya yang dibayar dia untuk melakukan serangan. Ini juga biasanya di mana mereka jualan, tempat mereka jualan itu macam-macam. Tapi kebanyakan ada di dark web, di Tor ada forum-forum yang hanya bisa diakses lewat Tor dan dengan membership tertentu. Misalnya seperti itu. Terus yang berikutnya adalah, dia bisa saja dia di hire oleh pihak bisnis tertentu untuk menyerang lawan bisnisnya. Itu bisa saja. Itu juga bisa seperti itu. Jadi ada banyak. Kemudian yang terakhir, yang terjadi belakangan adalah, dia mengambil data. mengambil data dari penyedia service yang akan dia jual kembali nantinya di pasar gelap, di dark web untuk mendapatkan uang. Nah itu adalah motivasi yang terakhir, yang agak banyak belakangan terjadi. Seperti ada beberapa yang terjadi di negara kita juga, itu motivasinya seperti itu. Jadi motivasinya adalah motivasi finansial. Mengapa hal seperti itu selalu terjadi? Karena mereka mau menghasilkan uang dari situ. Kasarnya seperti itulah. Kemudian ada yang motivasinya, motivasi politik. Ini mungkin yang agak jarang, kadang-kadang ada di berita, tapi tidak terlalu diekspos, atau beritanya hanya sedikit saja, dan kalau kejadian besar baru orang agak aware. Secara politik ini biasanya, yang dilakukan itu adalah pencurian data. Bukan pencurian data yang biasa sih, tapi data-data yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan dari sisi dia. Misalnya nih ada Indonesia berurusan dengan negara mana gitu. Terus si negara itu mau tahu Indonesia mengambil keputusan apa sih, yang mana kira-kira gitu. Nah dari sebuah proyek besar misalnya yang negara yang satu ini mau investasi misalnya. Nah untuk biar dia bisa menghasilkan untung yang lebih besar misalnya, dia melakukan spionase ke negara target, yaitu Indonesia. Itu biasa, itu kadang-kadang terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah motivasi militer ya. Di sini ada tulisan SIG-IN, SIG-IN itu signal intelligence. Signal intelligence itu sebenarnya seperti spionase tapi untuk militer. Biasanya ini targetnya memang untuk mengetahui kemampuan militer atau perkembangan militer di sebuah negara. dari ketiga motivasi ini, kalau misalnya diurutkan secara kecanggihan biasanya yang paling bawah, yang militer yang paling canggih, karena mereka punya resources yang jauh lebih besar dibandingkan yang lain. Bahkan di negara tertentu, di banyak negara mereka sudah punya divisi tersendiri untuk cyber security di militernya. Cuman karena ini sensitif, tidak ada yang benar-benar diekspos. Kemudian di bawahnya ada motivasi others. Nah ini others ya adalah mungkin karena nasionalisme atau memang dia hanya ingin mengetes, saya bisa tidak ya ngehack. Nah itu ada motivasi seperti itu. Tapi kebanyakan serangan saat ini tidak seperti itu. Jadi motivasinya itu ada tiga yang di atas, bukan motivasi hanya karena ya pengen coba-coba aja. Di masa lalu sebenarnya, sebelum internet menjadi infrastruktur seperti sekarang, itu yang jauh lebih banyak. Jadi mungkin banyak skrip kibis yang dia di face webpage, segala macem. Itu enggak. Tapi untuk saat ini, karena hacking itu sudah dikomersialisasi dan dipolitisasi, malah dimilitarisasi juga, jadi motivasinya jadi bergeser. malah ini orang-orang yang hanya ya pengen tahu aja gitu, itu sudah mungkin kurang dari 1% dari kejadian insiden yang ada saat ini. Nah sekarang kita akan coba lihat contohnya. Ekosistemnya nih, ini yang saya tadi jelaskan di awal. Kenapa sih serangan itu enggak ada berhenti-berhentinya? Nah tadi kan kita udah lihat motivasinya tuh ada tiga. ada motivasi secara finansial dan segala macem. Nah sekarang saya akan menjelaskan ekosistemnya. Jadi sebenarnya kenapa hacking itu terus-menerus ada? Karena ekosistemnya ada, dan ekosistemnya itu tumbuh. Ekosistemnya ini terdiri dari si tool creator atau tool maker, si tukang bikin malware, itu ada di puncak piramida, karena mereka yang menyediakan tools untuk hacking sebenarnya. Tools yang saya maksud di sini, mungkin ada yang open source seperti metasploit yang dijelaskan oleh Bu Latifah tadi ya, tapi yang saya maksud di sini bukan tools open source seperti itu. Jadi ada tools yang memang dikumpulkan dan dibuat, atau sengaja dibuat oleh orang-orang tanda kutip hacker profesional, yang memang kerjaannya dia tuh buat menghasilkan uang, ya bikin tools, bikin alat untuk nge-hack gitu, bikin software untuk nge-hack. Karena hacking ini sudah berlangsung lebih dari dua dekade, jadi ini sudah mature nih. Malah mereka itu ada joke yang mengatakan begini, untuk orang-orang yang beli visual studio, servis yang disediakan orang yang membuat tool hacking itu masih lebih bagus dari visual studio. Anda bisa bayangkan. Iya, iya, iya. Nah, kemudian dulunya tools itu dari si tukang bikin tools ini mungkin awalnya dia ada di bawah sekali, di piramida, dia adalah direct attacker, jadi dia bikin tools, untuk dia pakai sendiri gitu. Tapi kalau di zaman sekarang, ini hal yang sangat jarang terjadi. Itu sangat jarang terjadi. Kebanyakan itu, dia tidak mau terlibat dalam serangan itu sendiri. Kenapa demikian? Karena kalau serangannya tiba-tiba jadi besar, terus jadi perhatian pemerintah negara tertentu, misalnya FBI gitu, atau apa gitu di Eropa, SART atau malah militer, dia bisa dalam bahaya hidupnya. Makanya dia hanya jualan aja, karena dari situ aja dia sudah menghasilkan uang banyak, misalnya. Dia sudah bisa beli yak gitu, atau beli mobil mewah, beli rumah mewah. Malah saya pernah ada, saya tidak tahu itu joke, betulan atau tidak, tapi sepertinya itu benar, karena ada seorang Miko Hiponen dari F-Secure, dia men-track seorang anak muda Rusia yang umurnya 21 tahun, tapi dia sudah punya yak mewah. terus dia pamer di, entahlah di P-Contact sepertinya, dia punya Mercedes-Benz baru. Setelah dia coba korelasi, ternyata anak muda ini jualan malware. tapi dia tidak memakai malware itu sendiri, dia hanya jualan. Jadi, si tool malware creator ini tidak langsung ke orang yang menyerangnya, dia jualan, tapi dia jualan ke reseller atau broker. Nah, si brokernya ini biasanya orang yang memang sangat dia percaya gitu. Dan si reseller ini akan dapat persenan dari penjualan malware tersebut. Kemudian si reseller ini yang jual ke usernya. Mungkin kita berpikir kalau ini hanya terjadi di ekosistem itu untuk hacker-hacker yang, ya misalnya saya mau menghasilkan uang nih, oh iya, saya butuh tools, saya punya duit sedikit, saya mau beli tools. Oke, saya coba cari reseller di dark web. Oke, ketemu, terus saya beli toolsnya gitu. Misalnya ini hanya satu orang atau mungkin paling besar itu organized crime lah yang beli. Tapi saat ini bukan hanya seperti itu. Bahkan negara sekalipun itu bisa jadi user. Tapi mereka tidak membelinya dengan secara langsung. Tapi lewat, ya mungkin yang kalau Anda pernah nonton film Jason Bourne, ya orang-orang seperti itulah. Mereka yang melakukan transaksi ini. Dan itu bukan, berdasarkan pengalaman pribadi saya, itu bukan hal yang jarang terjadi. Malah semakin ke sini, semakin sering terjadi. Untuk negara-negara yang tidak mampu bikin tools sendiri, karena untuk membuat tools itu mahal. butuh orang yang bukan hanya mahal dari segi finansial, tapi dari sumber daya manusia. Karena orang-orang yang bisa bikin itu tidak begitu banyak. Kalau dibandingkan misalnya, presentasinya dibandingkan software developer biasa. Karena insight yang dibutuhkan dengan pertahanan yang ada zaman sekarang itu, skill levelnya sudah naik. Mungkin kalau 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, tanpa berkelompok pun, satu orang bisa bikin tools gitu, untuk hacking misalnya. Terus kalau dilihat di grafiknya ini, ada ini kan, ada sebelah kiri itu ada panah feedback, terus yang kanannya itu malware as a service. Dan ini memang benar kejadian. Feedback itu maksudnya seperti ini, misalnya nih, saya habis beli tool buat nge-hack sesuatu. Terus pas saya hack, ternyata gagal. Nah, karena tool malware ini biasanya dijual, bukan hanya jual toolsnya aja, tapi, jadi kalau kita beli malware itu ceritanya, bukan ceritanya ya, faktanya, kita beli malware, malwarenya itu biasanya dia ada, ada bersaingan juga nih, jadi ada banyak, ada banyak tukang jual malware, mereka bersaing secara harga dan secara fitur dan secara servis. Jadi, dia nantinya tuh akan, kalau misalnya ternyata si toolnya ini tidak bekerja, kita bisa komplain. Kalau pas kita beli tuh, bukan beli putus ya, beli putus sekalipun biasanya ada warantinya, jadi misalnya malware ini akan bisa bekerja 30 hari ke depan gitu, atau 2 bulan ke depan. Kalau misalnya dalam 2 bulan ke Jepang, malware itu tidak, ternyata tidak bekerja, terbukti tidak bekerja, nah kita bisa ini, claim, nah dia si tool, si tukang bikin malwarenya ini nanti dia akan mengirim malware versi baru yang sudah dia tes. Nah itu modelnya, jadi feedback, feedback dari usernya ini, kalau misalnya dia gagal, dia bisa komplain lewat jalur tempat dia beli tadi, atau lewat jalur lain. Jadi bisa saja brokernya itu ada 2 broker yang berbeda. Ada broker untuk membeli, dan ada satunya lagi tuh broker untuk hanya komplain aja. Seperti itu. Terus mungkin kita bertanya ya, kenapa sih si malware creator ini mau menerima komplain, padahal dia kan sudah jualan dan sudah dibayar. alasannya tuh karena pasarnya udah jadi rame, jadi kalau dia tidak memberikan servis yang bagus, dia bisa kehilangan customer. Dan akhirnya tutup toko. Jadi ini udah jadi ekonomi banget nih. Nah ini alasannya, kenapa kita perlu tahu ekosistemnya. Mungkin udah jadi unicorn ya. Ya, saya percaya sebenarnya mereka itu unicorn, tapi mirror dari apa yang terjadi di dunia yang kita tahu. terus makanya di sebelah kanan itu ada yang saya tulis malware as a service. Karena ini memang beneran. Dia malwarenya itu nggak ini ya. Buat bocoran, ini hanya untuk ini aja ya, hanya untuk wawasan aja ya. Untuk malware tertentu, misalnya untuk menyerang WhatsApp, itu di pasar gelap, kalau misalnya kita mau beli plus servicesnya selama satu tahun, itu harganya antara satu setengah sampai tiga juta dolar. Seperti itu. Ya, kayak gitulah. Secara ekonominya. Jadi sebenarnya untuk orangnya yang develop itu, itu lucratif banget. Tapi untuk menemukan eksploitnya kan itu susah. Itulah kenapa dia punya harganya mahal banget. Tapi harga, apa nama, bisikan-bisikan harganya itu sekitar segitulah yang terakhir saya dapat. Dan itu up to date. Karena harga itu harga akhir tahun 2019. yang saya dengar. Yang saya dengar. Bukan dari yang jualan ya, tapi dari temannya yang jualan. Jadi itulah. Kalau misalnya mau beli putus nih, oke saya mau beli tool untuk nge-hack WhatsApp, tapi saya mau beli putus aja. Kalau misalnya dia gagal, ya itu risiko saya. Itu harganya sekitar satu juta. Satu juta dolar. Oke, jadi kita sekarang sudah mengerti kan, sebenarnya secara secara ekonomi itu memang menguntungkan untuk yang bikin. Jadi kenapa dia terus ada. Kadang-kadang juga ada yang tobat juga sih, tapi sepertinya lebih banyak yang bisnis as usual. Yes. Jadi vendor. Jadi vendor. Iya. Vendor malware. Oke, terus sekarang kita lihat ini sebenarnya malware itu sendiri komponennya apa aja. jadi malware itu seperti kalau kita bikin aplikasi juga atau bikin web aplikasi gitu, ada ininya ya, ada komponen-komponennya. Ini analoginya, ada front-endnya nih, kalau yang initial exploit. Initial exploit ini sebenarnya hanya untuk masuk ke sistemnya. Nah, ini sebenarnya yang biasanya harus dipertahankan oleh, yang harus dilawan oleh web application itu yang bagian ini nih, initial exploit untuk masuk ke sistem. Karena jalan masuk yang paling umum itu dari dari situ. Dari halaman web atau aplikasi web application yang berjalan di server yang ingin diserang. Kalau misalnya exploit-nya berhasil dieksekusi, kemudian dia baru akan berusaha untuk menginstall software malware command and control untuk mengendalikan sistem yang sudah diambil alih itu dari jauh. Kemudian, nah ini sebenarnya walaupun ini ada sepertinya mereka satu bagian, ini dijual terpisah ya? Kok saya jadi kayak orang jualan sih? Ini dijual terpisah kalau di dunia underground. Jadi ini sel exploit itu harganya beda, terus command and control ini beda-beda nih. Sebenarnya saya coba membuka wawasan bahwa ekosistemnya itu sebenarnya sudah sangat advance. Bahkan menyaingi apa ya, menyaingi dunia paralelnya yang dunia putih yang kita dengar gitu loh. Terus ada persistence module. Nah persistence module ini sebenarnya, nah riset saya dulu tuh implikasinya ke sini nih, persistence module. Jadi kalau misalnya malware-nya udah terpasang di sistemnya seseorang, udah diambil alih, dengan apa yang saya riset itu dia bisa tetap ada di situ walaupun misalnya si orang itu menghapus sistem operasinya dan menghapus semua misalnya ganti hard drive sekalipun, malware-nya tetap bisa diinstal ulang kembali ke situ. Dan kebanyakan untuk urusan yang espionage, yang bukan komersil motivasinya, ini hal yang sangat penting. Dan yang terakhir ada self-destruct modul, kalau ini sebenarnya opsional. Jadi ada beberapa serangan yang dia pengen, kalau misalnya misinya udah tercapai, dia pengen semuanya hilang dari situ. Dia tidak butuh persistence untuk selamanya di situ. Tapi ini nggak semua malware mengimplementasikan itu. Oke, sekarang kita masuk ke case study yang web application ya. Mas Darmawan, mohon maaf, aku potong bentar. Untuk remain aja waktunya 5 menit lagi ya, mas ya. Oke, siap. Ini adalah salah satu kasus breach di web application pada tahun 2017. Ini lumayan besar sih ini, ada beritanya di mana-mana. Jadi, yang diserang waktu itu adalah website dari Equifax ini. Salah satu portalnya diserang. Portal pada saat itu dia menjalankan server Tomcat, Apache. Jadi, salah satu modulnya itu ada ada vulnerability yang oleh si adminnya lupa di patch. Dia terlambat sekitar dua, lebih dari dua bulan. dia terlambat patch itu sekitar lebih dari dua bulan. Dan ternyata sebelum di patch, ada bot yang dikendalikan oleh attacker yang men-scan web, men-scan halaman tersebut dan melihat bahwa oh ini ada ini nih, ada vulnerability yang bisa diserang. Nah, tadi itu ada dijelaskan oleh Bulatipa bahwa patching itu harus tidak boleh ditunda. Nah, kejadian di sini itu dia bikin kesalahan itu. jadi patchingnya terlambat, terlambat beberapa bulan dan itu efeknya sangat besar. Jadi yang pertama dia tadi seperti yang tadi inisial exploit, dia masuk dari situ dulu, kemudian dia melakukan lateral movement. Lateral movement itu adalah bergerak di network target untuk menuju ke server lain, bukan dari server awalnya. Nah, di sini dia tujuannya adalah untuk dapatkan login, login admin untuk mengambil alih data yang ada di situ dan kemudian dikirim keluar. Dikirim keluarnya ini dengan perlahan-lahan untuk menghindari deteksi dan dienkripsi. kalau kita tinggal sedikit saya lanjutkan. Nah, ini ada detailnya nih. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, si penyerangnya itu melakukan vulnerability scan. Sebenarnya dua bulan, eh bukan dua bulan, empat bulan yang lalu, bulan Februari, Amerika Serikat, pengadilan Amerika Serikat sudah memutuskan empat orang dari People Liberation Army Cina sebagai tersangka terdakwa untuk serangan tersebut. Tapi kita nggak tahu sebenarnya memang yang terjadi seperti itu atau tidak, tapi itu bisa saja benar. Karena setelah dikirim, setelah datanya diambil, tidak ada yang menjualnya di pasar gelap. Jadi memang mungkin tujuannya untuk eksploitasi lebih lanjut. Dan jarang orang yang dengan motivasi finansial melakukan itu, itu tidak, itu hal yang jarang. Walaupun ada, kemungkinannya sangat kecil. Jadi bisa saja memang itu serangan level negara. Ini tadi yang saya jelaskan lateral movement. Kemudian data eksploitation itu datanya dikirim keluar secara gradual, pelan-pelan untuk menghindari deteksi. dan datanya juga dienkripsi. Untuk bagaimana memproteksi aplikasi Anda, saya tidak terlalu detail. Saya hanya mengulang tadi apa yang, mengulang tapi sedikit lebih spesifik apa yang dijelaskan oleh Bulatifa. Yaitu, jangan bikin sesuatu yang berlebihan dari segi fitur, dari apa yang dibutuhkan. Misalnya seperti ini nih, jangan menggunakan active component, kalau misalnya tautik HTML itu sudah cukup. Dan ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, pengalaman pribadi itu terbukti waktu mengurusi KPU tahun 2004. Jadi waktu itu kan ada yang dikatakan insiden hacking. Sebenarnya itu hanya persoombaan hacking. Yang terjadi itu waktu halamannya down adalah kesalahan di sistem kami, bukan karena dihack. Jadi orang yang mencoba hacking itu terdeteksi di IDS-nya ya. Tapi dia sebenarnya nggak masuk. Yang terjadi pada saat Ibu Megawati datang untuk lihat hasil itu sebenarnya adalah websitenya down karena ada cron yang salah jalan. Kemudian ini secara umum aplikasinya harus di tes. Kemudian ada pilihan lain. Nah ini pilihan lain biasanya untuk company-company yang punya resources finansial besar dia akan bikin web application firewall. Jadi di depan di depan server aplikasi itu dia pasang application firewall yang untuk menganalisis traffic masuk dan keluar. Seperti yang dijual oleh F5. Kemudian periodik F5 ya. Kemudian periodic security audit ini juga wajib nih. Tadi udah dijelasin oleh Ibu Latifah. Nah kemudian untuk software patching nah ini sebenarnya seharusnya itu bisa di apply secara otomatik tapi si adminnya dapet feedback gitu kalau ada patch yang di ini dan dia yang di apply ke software yang jalan. Misalnya tadi itu kalau kasus yang F5 ke web servernya. Tapi harus ada kemampuan untuk rollback kalau misalnya patch itu ternyata ada kesalahannya yang bikin sistemnya ngaco. Kemudian untuk mitigasinya ini langkah-langkah standar sih. Postmortem analisis kalau sudah ada serangan yang berhasil masuk walaupun dia hanya ada di depan itu harus ada analisisnya untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Kemudian ini bagian yang poin kedua ini tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Latifah juga untuk kasus yang tidak trivial maksudnya untuk service yang harus jalan terus misalnya seperti pembelian tiket atau pembelian e-commerce produk e-commerce itu harus ada redundansi dan hal-hal yang lain kalau misalnya terjadi serangan dia usernya harus diberitahu bahwa oh servisnya sementara gak bisa jalan. Kemudian patching kalau yang kejadian Equifax tadi dia patching tapi setelah kejadian. Itu juga sebenarnya mitigasi yang tetap harus dilakukan walaupun telat harus di patch karena bisa saja ada serangan selanjutnya. Kemudian ini ada masalah legal issues nah ini yang kadang-kadang tergantung negaranya sih karena ada undang-undang untuk data breach kalau untuk Indonesia saya kurang begitu update. Oke ini nanti akan saya untuk bagian tanya jawab aja deh. Oke mas ya soalnya udah udah lewat jauh ini. Oke mas terima kasih. Itu tadi dari Mas Darmawan selanjutnya selanjutnya dimanjutkan oleh Mas Ramad Wahyu. Halo mas. Halo. Saya ya. Ready ya mas? Ready. Ini udah muncul gak? Oke. Kelihatan mas. Oke. Mungkin bisa lebih ringkas atau penyampaiannya disampaikan ke teman-teman. Oke. Oke thank you. Sebelumnya materi saya sekarang ini sudah disampaikan oleh kedua pemateri sebelumnya tadi. jadi saya cukup bersyukur. Mungkin materi saya ini agak sedikit ke sisi teknikal ya. Oke. Sebelumnya perkenalkan saya Rahmat Wahyu Hadi yang sekarang bekerja sebagai offensive security di ticket.com. Oke. Saya ingin menyampaikan terkait sedikit evolusi dari web arsitektur. Ini kita rollback pikiran kita ke zaman sebelum tahun 1980 yaitu sebelum adanya HTML atau HTTP protokol. Pada zaman dulu komunikasi itu terjadi via TCP IP atau UDP. Mungkin teman-teman sudah paham ya apa itu TCP UDP. Nah pada zaman ini itu belum ada yang namanya web. Ini masih berupa pertukaran informasi hanya masih berupa byte. Ini mungkin pada tahun ini pertama kalinya komputer bisa berkomunikasi. Nah kemudian pada tahun 1980 tercipalah protokol HTTP yaitu static HTML page dan simple form yang tadi sempat disinggung sama Mas Darmawan yaitu static HTML di sini itu masih belum ada back-end jadi di sini itu masih menggunakan purely HTML. Nah satu dekade ke depan yaitu pada tahun 1990 muncullah web application client atau client set and server site. Nah di sinilah mungkin teman-teman mengenal istilah sebuah web aplikasi yang mungkin sekarang telah berevolusi menjadi pasar global yaitu menjadi e-commerce atau menjadi gojek online atau menjadi travel agent dan lain-lain. Nah satu dekade kemudian itu terjadi revolusi bergede-gedean yaitu web service protokol yang dimana pada tahun ini semua web aplikasi itu sudah bisa saling bertukaran informasi yaitu menggunakan protokol REST atau SOAP. Mungkin nanti teman-teman di perkuliahan bisa mempelajari ini. Saya enggak sedikit saya enggak akan nyinggung ini soalnya ini mungkin materinya ke web developer. Nah di sini mungkin kita kenal dengan istilah REST API atau XML atau apalah itu ditemukannya pada tahun 2000. Satu dekade ke depan yaitu pada tahun 2010 sampai sekarang itu saya sebut dengan framework era. Banyak banget framework-framework yang kita gunakan untuk membuat aplikasi itu tercipta pada era ini. Nah apa impact-nya? Impact-nya menurut Evan Data ada 22 juta software developer di dunia. Ini data yang saya ambil tahun 2019 jadi saya nggak sempat ambil data yang tahun 2020. Itu ada 22 juta software developer di seluruh dunia. Kemudian lebih dari 111 miliar line of code ditulis developer setiap tahunnya. Teman-teman bisa bayangin setelah bermunculan banyak framework itu banyak banget software developer. Mungkin dulu pada tahun 2010 jarang mungkin yang kenal ya mungkin istilah software engineer atau apa. Soalnya kan pada tahun itu siapa yang berkuliah di bidang IT mungkin hanya sebatas admin komputer gitu ya anggapannya ya. Tapi mungkin sekarang sudah mulai masuk di perkuliah-perkuliahan. Jadi mungkin teman-teman mungkin ada dalam bagian ini. Nah apa impact-nya ke security? 1 sampai 4 exploit ditemukan pada setiap 50 ribu baris line of code itu menurut stack overflow. Mungkin teman-teman yang sering buka stack overflow mungkin sering mencari data ini. Impact-nya apa? 21% dari data breach itu disebabkan oleh software vulnerability. Ini tadi juga sempat disinggung sama Mas Salihun pada kasus equipag yang tadi yaitu yang ini anggapannya di 21% data breach. Teman-teman mungkin saya sedikit ini sebuah teori yang saya ajukan itu kompleks CP adalah musuh terbesar dari security. Jadi semakin kompleks sebuah sistem itu security-nya akan semakin lebih sering terjadi. Ini data dari CPI yaitu Common Vulnerability Exposed. Ini teman-teman bisa lihat dari tahun 2000 sampai tahun 2019 ini kalau kita tarik metrics datanya selalu naik yaitu berbarengan dengan teknologi-teknologi yang terkait dengan seputar pemrograman. Intinya setiap teknologi itu ada perubahan maka security itu selalu terjadi. Security itu selalu mengikuti mengikuti tren-tren yang ada. Nah di sini teman-teman bisa lihat pada tahun 2000 itu masih sedikit banget vulnerability-pulnerability yang diekspos. Yaitu pada kita lihat pada tahun 2010 ini sudah ada empat kalinya yaitu di 2000 ada 1020 di pada tahun 2010 ada empat kalinya yaitu 4652 vulnerability terekspos. Ini terekspos maksudnya seperti ini. Jika teman-teman sering ngoprek kemudian menemukan celah security ini teman-teman kabar publikasi temuan teman-teman agar orang aware. Itu artinya teman-teman memberitahu ke semua orang oh bahwa di pada modul ini ada celah security-nya berhati-hati kalau pakai modul ini. Itu anggapnya bukan celah security yang digunakan untuk kriminal. Ya bisa jadi sudah digunakan kemudian dipublikasi. Nah pada tahun 2019 dari tahun 2010 kita bisa tarik data ini hampir tiga kali lipatnya lagi. Jadi mungkin kita bisa narik kesimpulan nanti pada tahun 2030 mungkin sudah ada 36.000 itu setiap tahun terekspos. Jadi pergerakannya itu paralel. Jika teknologi bergerak security juga akan mengikuti. Nah ini yang akan saya jelaskan poin saya ada di sini karena mungkin bagian saya ini banyaknya di demo saya disuruh demo oleh Bu Latifah saya juga bingung mau demo apa sebenarnya. Ini saya ambil dari pengalaman kerja atau pengalaman sebagai bug bounty hunter. Ini security tax itu ada tahap-tahapannya yaitu tahap-tahap pertama itu tahap identify exploit dan report. Nah sebelum saya jabarkan ini secara mendalam saya akan berfokus ke tahap identifikasi dulu. biasanya ketika kita sedang melakukan pen test atau melakukan security assessment itu waktu yang kita habiskan lebih banyak pada proses identifikasi yaitu identify. Identifikasi ini seperti apa sih? Nah identifikasi ini jatuhnya untuk mengenal target kita. Contohnya misal target kita itu running pada aplikasi apa dibuat dari bahasa pemrograman apa database-nya apa. Kemudian jika kita sudah melakukan identifikasi tidak cukup di situ. Enggak serta-merta ketika kita sudah melakukan identifikasi akan langsung ke tahap eksploitasi. Di sini sebenarnya ada gap ada gap yang enggak saya tulisin. Setelah kita melakukan identifikasi di sini ada istilahnya exploit deploy exploit atau exploit development pada tahap sebelum kita melakukan exploit. Tapi biasanya sekarang kan sudah banyak tools-tools yang gratisan kayak misal yang automation kayak SQL map untuk mengecek security untuk SQL injection atau mungkin kita bisa menggunakan tool-stool yang ada di github atau open source jadi saya tidak menuliskan exploit development tapi biasanya ketika kita melakukan pentest itu sangat diperlukan kostum exploit itu sangat diperlukan pada bagian antara identify dan exploit setelah kita berhasil melakukan identifikasi dan kita berhasil menemukan data-data yang sangat penting barulah kita melanjutkan tahap ke tahap eksploitasi pada tahap ini pun belum tentu eksploitasi kita berhasil ada banyak faktor pendukung exploit kita itu berjalan biasanya jika kita menggunakan public exploit itu kemungkinan besar jika kita melakukan serangan pada modern arsitektur itu jarang yang berhasil kecuali mungkin yang pakai masih menggunakan native itu kemungkinan berhasil pada tahap eksploitasi ini pun kita harus menggunakan data-data yang telah kita kumpulkan pada tahap identifikasi contoh misal ketika saya sedang menargetkan sebuah aplikasi saya melakukan identifikasi dan saya menemukan banyak data web ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan dia menggunakan database MySQL informasi itu sangatlah penting kenapa informasi itu sangat penting agar nanti pada tahap exploit kita hanya berfokus ke data yang kita dapatkan jadi kita tidak mencoba exploit-exploit yang di luar dari data-data yang kita dapatkan ketika kita menggunakan exploit belum tentu berhasil eh sorry belum tentu exploit ini berhasil disebabkan gara-gara bisa jadi vulnerability yang kita gunakan pada code exploit kita itu sudah di patch pada target kita kemudian jika berhasil kita akan ke tahap reporting nah tahap reporting ini tahap yang sebenarnya menurut saya sangat sedikit membosankan sebagai pen tester biasa kalau kita pen test itu kita semangat di dua ini identifikasi dan exploit yaudah ketika kita bisa berhasil mengexploit kita sudah sangat senang banget tuh kemudian kita disuruh bikin report oke tahap reporting ini sebenarnya kita menulis membuat report terkait temuan-temuan kita baik di tahap identifikasi dan di tahap eksploitasi ini tujuannya agar memberi informasi ke pemilik atau stakeholder ataupun developer agar agar nanti si stakeholder atau pemilik apps itu paham oh ternyata di appsnya itu terdapat vulnerability dan ini harus di fig nah biasanya di tahap report ini kita jelasin vulnerability-nya apa dan cara fig-nya gimana itu contoh report yang baik oke sekarang saya akan bahas sedikit tahap identifikasi itu apa nah di tahap identifikasi ini ada tahap yang namanya scanning dan ada tahap yang namanya enumeration biasanya scanning ini kita melakukan pemindaian pemindaian berupa mungkin jika target kita adalah sebuah misalnya kita tidak tahu target kita apa kita melakukan pemindaian oh ternyata target kita IP ini kita scan ternyata dia running pada port 80 yang dimana port 80 itu merupakan web aplikasi nah setelah tahu web aplikasi target kita itu adalah web aplikasi maka kita akan jump ke tahap enumerasi nah tahap enumerasi ini adalah tahap pengumpulan data dari hasil scanning oh contoh misal web ini menggunakan bahasa pemrograman PHP di hosting di hosting pada server ini database-nya adalah MySQL oh kadang pada tahap enumerasi ini kita juga sudah berhasil mengidentifikasi celah yang ada oh contohnya di tahap enumerasi ini saya menemukan ada celah security yang namanya SQL injection nah soalnya kan sudah jelas itu informasi dari scanning dia adalah web aplikasi kemudian pada tahap enumerasi kita melakukan pengumpulan data oh ternyata aplikasinya terbuat dari PHP database-nya database-nya menggunakan MySQL SQL kemudian begitu saya iseng-iseng coba browse di web-nya ternyata ada potensial celah high-scale injection nah jika kita sudah menemukan ada potensial celah maka lanjut ke tahap exploit nah jika kita belum menemukan celah kita harus terus bergulak di sini scanning dan enumeration ini adalah waktu yang paling lama dibutuhin oleh seorang pen tester atau seorang bug hunter ketika ingin melakukan pen test biasa ini sangat lama tapi bakalan sangat cepat jika kita sudah bisa mengidentifikasi security apa yang ada pada tahap enumerasi kemudian tahapan exploit itu apa sih nah seperti yang saya jelasin tadi tahapan exploit itu kita mencoba untuk membuktikan hasil dari scanning dan enumerasi kita apakah itu benar-benar vulnerability apa enggak ada banyak tools tadi sempat saya singgung misal tools-tools yang open source banyak di github atau banyak juga tools-tools yang bersifat berbayar yang tadi sempat disinggung sama mas Darmawan ketika kita mau meng-hack whatsapp kita harus beli exploit-nya kita harus beli 0D-nya pada orang nah biasa orang itu disebut exploit developer jadi tugasnya itu menulis exploit nah biasanya kita kalau pentest itu menggunakan tools-tools yang ada dulu maksud saya biar waktunya itu efisien untuk apa menulis code untuk exploit jika memang exploit yang open source sudah berjalan itu exploit software tool designed to take advantage of a flow in a computer system nah tipikalnya ini seperti ini untuk melakukan tujuan yang berbahaya sebenarnya kalau di pentest sendiri itu tujuannya hanya untuk membuktikan vulnerability ini bisa di exploit apa enggak sebenarnya saya akan ada demo terkait scanning dan enumerasi ini saya demo di aplikasi yang sangat sederhana jadi teman-teman bisa coba saya menggunakan Punghub Punghub itu ada sebuah lab yang memang didesain vulnerability oleh developer yang tujuannya untuk kita untuk mengasah skill-skill penetrasi penetrasi pen-testing kita ini contohnya ini teman-teman bisa lihat enggak halo Mas Ayu ini ada oke sedikit pengenalan tool pengenalan tools disini saya menggunakan ada banyak tools saya menggunakan tools yang sering saya gunakan namanya group suite yang tadi juga sempat tertulis di seletnya bulatifa ini saya menggunakan versi profesional teman-teman jika tidak ada versi profesional bisa menggunakan yang free atau jika teman mau menggunakan yang dari WAP top 10 yaitu namanya Zaproxy itu sama aja sih tapi keseharian saya menggunakan group suite soalnya sudah disediakan sama kantor nah apa sih tujuan dari group suite ini contoh misal saya ada web aplikasi yang running di IP 192.168.56.113 nah sebelum saya melakukan eksploitasi saya akan melakukan tahap yang namanya scanning dan enumerasi oke disini saya menggunakan tools yang sangat sederhana untuk enumerasi ini mana ya ini terminal saya kelihatan gak mas kelihatan mas oke lebih jelas lagi oke disini saya menggunakan tools yang namanya Nmap ya Nmap itu adalah network maver yang digunain untuk kita bisa melakukan scan pada infrastruktur network atau pada pada aplikasi contoh jika saya jika saya menggunakan Nmap saya akan melakukan scanning menggunakan scan tipe aggressive scan ada IP address target saya oh sorry IP-nya salah ini tahap ini adalah tahap pemindean dari target kita siapa sih sebenarnya target kita nah biasanya seperti yang tadi saya singgung tahap ini adalah tahap yang paling lama dari hasil scan Nmap kita bisa mendapatkan informasi yang sangat penting IP tadi hanya membuka port 80 yang dimana itu adalah protokol HTTP otomatis itu adalah protokol yang bisa diakses melalui browser kemudian dia menggunakan webserver Apache HTTP versi 2 dan sistem operasinya adalah Fedora ya apps tersebut running dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP oke disini kita sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa IP tersebut pasti ada aplikasi web aplikasinya oke kemudian ketika kita sudah mana ya mencoba membukanya oh ternyata benar aplikasi ini adalah aplikasi web web aplikasi yang running di atas port 80 nah kemudian pada tahap ini saya akan melakukan enumerasi biasanya saya menggunakan enumerasi enumerasi yang oke ini screen saya pause ya halo sekarang gak ada itu mas gak ada ngetik apa-apa oh oke mas udah ngetik satu atau gimana saya tadi ke browser sih oke kayaknya pending ya baru kebuka udah browsernya kebuka iya oke teman-teman bisa lihat disini sekarang saya akan melakukan tahap enumerasi menggunakan biasanya saya manual enumerasinya yaitu menggunakan tools yang namanya group sweep oke kita akan menggunakan group sweep apa sih group sweep ini sederhananya group sweep ini adalah aplikasi proxy yang dijalankan pada bisa dijalankan di server atau bisa dijalankan di lokal kita yang dimana nanti group sweep ini akan menangkap request dari browser sebelum ke server jadi apapun request dari browser itu di stop dulu di group sweep nanti group sweep ini kita bisa melakukan allow untuk melanjutkan request browser ke server atau bisa melakukan drop yaitu tidak tidak meneruskan request dari browser oke contohnya seperti ini mana ya oke ini screen disini disini saya sudah menjalankan saya sudah menginstall men-setting browser saya dengan proxy yang dari group sweepnya teman-teman bisa lihat disini proxy yang saya gunakan itu berjalan di port 8080 yaitu proxy dari aplikasi group sweepnya jadi apapun request saya dari browser ini akan terintercept oleh group sweep oke contohnya seperti ini jika saya akan membuka ini tombol-tombol yang ada disini ini kan terus teman-teman melihat bisa dia terus berputar ternyata request saya itu belum sampai ke server tapi masih di intercept sama si group sweep nah coba kita lihat new share group sweep oke disini teman-teman bisa lihat nih request saya apa browser saya merequest ke file product.php ternyata benar ya aplikasi tadi terbuat dari php dan dia melempar tipe 1 nah dari sini kita bisa melakukan identifikasi tadi sempat disinggung juga data-data yang harus dipalidasi di sisi backend itu apa nah kita bisa melakukan enumerasi lebih jauh hanya melalui dengan endpoint ini ini saya sebut endpoint ya nah contohnya kayak gimana saya akan melakukan repeater repeater itu apa repeater itu browsernya si group sweep agar ketika saya nge-request si group sweep responnya itu ke group sweep gak ke browser saya contoh seperti ini jika saya send request ini maka kita dapat ini kita bisa render nah ini hasil render saya seperti ini nah jika kita mau melakukan enumerasi biasanya kita semi-enumerasi atau semi-exploitasi biasanya kita kita menggunakan sistem fuzzing tadi sempat disinjung juga sama Mas Ali Honda Mawan fuzzing itu kita mencoba beberapa kemungkinan dari beberapa list yang sudah kita sediakan tapi disini saya tidak akan mempraktekannya karena saya belum bikin listnya sederhananya kita mencoba pada parameter yang dilempar parameter yang dilempar itu adalah ini misal kita masukin sembarang angkanya panjang apa yang terjadi atau kita masukin tanda-tanda yang ada apa yang terjadi nah ternyata ada error ini relate juga dengan presentasinya bulatifah jika ingin error boleh tapi errornya yang ilegal yang elegan jangan semua ditampilin saat error disini ada db error call node query the database may scale error you have an error in your SQL syntax dari sini saja seorang pen tester atau seorang attacker sudah bisa menyimpulkan bahwa aplikasi ini terdapat celah yang namanya SQL injection seperti itu nah gimana cara mencoba membuktikan atau melakukan proof of concept apakah ini benar-benar terjadi SQL injection atau enggak oke let's try kita akan coba biasanya saya saya save request ini saya copy kemudian saya oh sorry saya stop screennya saya ke sini ada sebuah tools yang namanya SQL map ini teman-teman bisa dapat di github nama githubnya SQL map juga ini kemudian saya sudah melakukan update tadi pagi sudah ada update ya oke sudah terupdate teman-teman bisa download di sini http github.com sqlmapproject.sqlmap nah gimana cara kita melakukan eksploitasi yang tadi request dari browser kita simpan dengan nama request .txt kemudian kemudian kita simpan di sini requestnya hampir sama bukan hampir sama emang sama nah kemudian kita akan menggunakan SQL map untuk melakukan pembuktian nah biasanya teknik yang dilakukan si SQL map itu adalah teknik fuzzer fuzzer itu adalah dia akan mengganti data pilot ini dengan berisi SQL query oke komennya seperti ini sqlmap request .txt saya nyuruh hey sqlmap tolong dong fuzzer request ini sehingga kita tahu database apa yang ada pada aplikasi itu oke ini saya sengaja melakukan aktif verbose agar teman-teman bisa lihat query apa yang dilempar sama sqlmap ke server oke ini kita yesin aja oke teman-teman bisa lihat is look like the backend DBMS is mysql si mysql sudah bisa mendeteksi soalnya tadi di pesan errornya sudah jelas ada kata-kata mysql yes oke ini kita yes oke teman-teman bisa lihat ini data yang dilempar sama si mysql pilot ini ada banyak sekali oke ternyata si sqlmap sudah berhasil menemukan database database yang ada di server itu ada information schema mysql performance schema dan sito nah data yang dilempar itu adalah berupa ini ini tadi ada banyak data sih yang dilempar itu namanya teknik fuzzing tapi kemudian data ini yang berhasil mengeluarkan hasil database jadi data ini pilot ini yang palit jadi si sqlmap memberitahu kita data ini yang palit query ini yang palit agar kita bisa lihat database dari target kita nah setelah ini apa sih yang dilakukan sebenarnya pen test skopnya hanya sampai sini kita tidak boleh melanjutkan melihat daleman daleman si database dari target kita teman-teman jika di pen tester jangan coba-coba begitu pen test masuk ke database cukup sampai sini aja itu sudah membuktikan bahwa aplikasi kita ada celah yang namanya SQL injection oke tapi karena saya ditekankan untuk demo dan kebetulan aplikasi ini adalah aplikasi dummy jadi kita gak apa-apa kita gak berhubungan dengan ethics oke saya sudah tahu nama database-nya adalah sitel kemudian saya akan memerintah si sqlmap lagi untuk mengeluarkan di dalam database itu teman-teman bisa tahu ada namanya tabel hey sqlmap di dalam database settle ini tolong dong keluarkan tabel apa aja yang ada ini saya print sqlmap seperti ini sqlmap langsung ngeluarin ternyata tabelnya ada tabel block tabel member dan tabel product nah pilot yang dilempar sama sqlmap yaitu ini berbeda dengan pilot yang tadi digunain ketika nge-get nama database nah saya pengen lihat sih kolom apa aja yang ada di tabel member komennya sederhana kita sudah identifikasi nama tabelnya kemudian kita perintah si sqlmap untuk mencari kolomnya nah disini sudah ketahuan di dalam database settle ada tabel namanya tabel member yang mempunyai kolom ini selanjutnya apa kita bisa melakukan dumping isi semua dari ini contoh misal saya pengen username dan password aja caranya sederhana caranya sangat sederhana username password saya perintah si sqlmap untuk melakukan dumping pada tabel itu nah ternyata sudah ditemukan username nya admin ini kemudian password password nya assassin 1 coba ya kita coba login share screen browser ini saya coba login saya masukin password nya assassin 1 oke ternyata sudah berhasil login nah apakah berhenti si attacker sampai sini kalau kita lihat dari sudut pandang attacker atau bad gay atau cracker tidak sampai sini seperti contoh kasus yang tadi yang mas solihun kabar yang mas solihun sampaikan si attacker hanya men-tag over portal dari aplikasi kemudian dia melakukan lateral movement nah lateral movement itu apa sih nah lateral movement itu si attacker loncat untuk men-tag over service lain yang relate dengan aplikasi yang kita attack nah dari sudut pandang ini saya harapin teman-teman bisa membedakan sisi dari pentester sama sisi dari secretor hanya kemudian saya akan sedikit membahas report dan respon nah pada sisi report dan respon ini yang terpenting bukan hanya report tapi respon respon itu apa apa yang kita lakukan setelah mengetahui bahwa aplikasi kita itu terdapat vulnerability itu yang penting inti dari security itu adalah protect detect and respon jika mungkin respon kita itu yang kayak isu yang tadi vulnerability-nya dua bulan baru di-patch yaitu dalam waktu dua bulan si attacker bisa ngapa-ngapain aja tuh mungkin si attacker bisa nge-bridge data kita si attacker bisa mengetahui total transaksi dari aplikasi yang berhubungan dengan e-commerce si attacker bisa membaca data-data penting kemudian dijual ke orang biasanya respon inilah yang menentukan hasil akhir apakah vulnerability-nya didiamkan atau mau ditindaklanjuti itu yang terpenting nah kemudian sebelum saya demo-in untuk sebuah aplikasi yang kebetulan 0D-nya sudah ada namanya Node.js saya sudah sediain dummy server kebetulan tadi Mas Solehun ngebahas exploit development jadi saya coba sampaikan disini out of topic sebentar ini ada latest alert dari cyber security infrastrukturnya Amerika tanggal 4 Juli 2020 yaitu tanggal kemarin itu ada release 0D dari Big IP F5 yang tadi sempat disinggung sama Mas Salihun ini 0D ini impact-nya sangat kritikal bahkan separatinya bukan high lagi tapi urgent atau kritikal ini teman-teman tahu yang menggunakan F5 Big IP 0D ini adalah enterprise-enterprise yang sudah valuasinya tidak usah ditanyakan mungkin valuasinya sudah level DKCon ini menggunakan F5 F5 sudah ada 0D-nya mungkin teman-teman kalau mungkin di antara audiens ada yang menyimpan 0D-nya teman-teman bisa jual yang namanya ZeroDium ZeroDium itu tempat penjualan aplikasi-aplikasi ZeroD bahkan ada yang melakukan penawaran akhir dari slide saya saya akan melakukan demo eksploitasi terhadap aplikasi sederhana dari Node.js kebetulan disini saya sudah sediakan server dummy-nya server dummy-nya ini dari ini teman-teman bisa lihat komputer saya yang satu ini running kebetulan saya tidak tahu IP-nya oke saya kasih lihat sedikit contoh code dari Node.js yang saya akan demokan oke sebentar saya harap ini sudah kelihatan oke disini saya akan mendemokan salah satu simple code dari aplikasi Node.js yaitu ada seorang peneliti security yang menemukan vulnerability pada function serialized dan unserialized seperti ini nah aplikasi Node.js saya ini running di port 8080 dengan endpoint slash serialized nah apa impact dari vulnerability ini impact vulnerability ini adalah yaitu jika teman-teman lihat pada tabel whatsapp top stand yaitu pada A1 yaitu injection namanya adalah RCE yaitu remote command execution sorry remote code execution command sama code beda misalnya nanti pilot kita adalah code dari Node.js itu sendiri nah nanti pilot kita ini akan dieksekusi di sisi server yang menjalankan aplikasi ini yaitu aplikasi server yang sudah saya sediakan nah tujuannya apa tujuannya sangat banyak tapi tertingginya adalah gimana cara si attacker men-take over server kita sehingga dia bisa melakukan apa saja contoh exploit-nya adalah seperti ini ini adalah contoh simple exploit dari Node.js ini kebetulan saya demo-nya lama jadi saya ganti IP-nya target-nya adalah target-nya adalah IP ini nah kemudian code atau pilot yang kita lempar adalah seperti ini nah ini pilot ini di-generate sama aplikasi yang bisa biasanya di-kostum sendiri oleh si attacker contoh adalah saya akan melakukan generate aplik exploit saya akan terminal oke disini adalah IP address saya IP address saya 192.168 ini saya gedein oke APT saya ini nah kemudian saya akan generate code exploit dari node node sel dengan IP address dan membuka port 443 untuk reverse sel nah ini adalah contoh hasil generate exploit yang dibikin nanti saya akan replace code yang tadi dengan code ini oke saya copy paste dulu di sublime oke ini saya copy nah teman-teman bisa lihat ini adalah exploit yang tadi code exploitnya yang itu pada port 51880 data yang dilempar adalah data ini ini itu berisi adalah kode injeksi dari node.js yang memaksa si server connect ke komputer kita dan mengasih akses sel contoh tadi saya akan buka oke saya lupa IP saya ini oh saya akan buka port 443 oke saya akan buka port 443 kemudian saya running exploitnya oke nah teman-teman bisa lihat disini server sudah terkoneksi artinya sebenarnya saya sudah bisa melakukan remote kepada server tersebut contoh misal saya akan mengetikan lsminil nah saya sudah berhasil masuk ke servernya untuk pembuktian disini saya mengetikan comment sorry uniminah ini saya kebetulan menggunakan darwin lokal saya dan ini di servernya saya dia menggunakan manjaro ini saya sudah bisa melakukan comment apa aja sebenarnya bisa masuk ke CD home kemudian masuk ke ini teman-teman bisa lihat ada banyak banget aplikasi-aplikasi yang ada pada server ini kita bisa ambil semua sebenarnya ini adalah dampak terburuk atau worst case ketika kita aplikasi kita di attack yaitu si attacker bisa men-take over terlebihnya nanti si attacker bisa mengambil akses root ini kebetulan belum ada akses root masih akses user nanti untuk gaining accessnya menggunakan prepaid escalation tapi itu tidak dibahas disini nah itu aja sih mungkin demo dari saya kurang lebihnya mohon maaf ya soalnya demo seperti ini itu yang saya takutin nanti teman-teman bisa jadi salah arah oke mas serahmat oke saya stock share ya oke boleh oke tadi itu demo yang wah jadi kita udah lihat sendiri kan gimana prosesnya sih kalau misalkan seorang hacker atau cracker itu ngelakuin pentesting gitu nah itu tadi udah didemuin mas rahmat nah jadi untuk pertanyaan-pertanyaan itu ada banyak ya sebenarnya dan udah dijawab juga beberapa jadi sebelum kita masuk ke sesi Q&A aku mau bacain dulu nih pertanyaan-pertanyaan yang udah dijawab sama bu Latifah dan mas Darmawan ya tadi ada pertanyaan pertama itu dari Rizki Ngamiftah Hudin apakah data yang kita berikan ke website benar-benar bisa dijual sehingga ada istilah cracker dan hacker lalu untuk apa data tersebut sehingga bisa dijual jawabannya itu bisa dijual tapi sangat tergantung pada value dari datanya datanya bisa dijual ke pihak yang akan jualan atau nawaran asuransi misalnya bidang periklanan atau malah untuk penyelagunaan kartu kredit atau kredensial nah terus ada pertanyaan lagi dari Tobib Mohon izin bertanya kemarin ada berita bocornya data pengguna oleh salah satu media video conference Zoom nah ini heboh banget menurut Ibu bagaimana langkah untuk solusi masalah tersebut nah jawabannya yang pertama itu gunakan meeting ID yang ada passwordnya ini dari share link dan customizable dari customizable oleh hacker yang kedua itu aset semua partisipan otomatis ditahan dulu di waiting room ntar kalau udah pasti partisipannya benar baru di enable ya Bu gitu oke setelahnya jika sudah jelas siapa target peserta maka authenticated user supaya bisa join ke meeting terus yang keempat buat supaya partisipan otomatis di mute saat mereka pertama join dan batasi akses partisipannya disable dulu screen share chat dan renaming oke terus jika sudah jelas alur meetingnya maka terapkan lock meeting setelah meetingnya dimulai nah mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari Tobib selanjutnya saya bacain lagi pertanyaan dari Rafki Maisha Rahman apakah setiap website yang memiliki sertifikat ISO 27001 apakah sudah benar-benar memenuhi standar minimal pengamanan dan dijawab juga artinya certified tersebut artinya sudah memenuhi batas minimal yang acceptable sehingga yang diatur oleh standar ISO tersebut bukan berarti pasti aman tidak ada sistem yang pasti aman yang diatur standar tersebut adalah agar sistem tidak terlalu berisiko lagi risiko yang tersisa yang tersisa dapat diterima sehingga kalaupun nanti tetap terjadi insiden keamanan artinya besar kemungkinan berasal dari alam atau disaster itu tidak bisa dihindari oke berarti ini standar ya sebenarnya ISO ini gunanya buat standar gitu jadi setidaknya kita sudah memenuhi standar dulu dan kalau misalkan ada terjadi exploit lagi di sistemnya berarti itu di luar dari standar yang sudah ditetapkan gitu standar ini juga update kan ya Bu Latifah sebenarnya ya bener standar ini juga update gitu host mungkin bisa tolong di unmute Ibu Latifah sama Mas Darmawannya oke lanjut ya untuk jawaban selanjutnya itu ada atau pertanyaan selanjutnya mohon maaf itu udah dari Sepatia Universitas Andalas izin bertanya kenapa suatu aplikasi mobile misalnya app e-commerce bisa di-hack seperti seluruhnya berkurang atau memiliki notifikasi bertampilan resmi namun masih harus menggunakan kode verifikasi yang harus dimasukkan pemilik atau pengguna aplikasi tersebut dijawab juga pengiriman kode verifikasi misalnya lewat SMS atau HP merupakan upaya resmi dari app e-commerce tersebut untuk menambahkan level security-nya two-factor authentication berupa token sekali pakai oh iya two-factor authentication itu berupa token sekali pakai ada pun notifikasi yang dimunculkan meskipun nampak sama persis seperti dari app e-commerce tersebut tapi masih terbuka kemungkinan dapat berupa tipuan dari penyerang notif sejenis ini jika kita respon dapat mengarahkan kita sesuai keinginan penyerang jika penyerang sudah memiliki akses KP user punya akses data akun e-commerce tersebut maka data bakan dapat terjadi fraud saran tidak boleh asal klik oke reset password serah rutin dan periode dan tipin oke mungkin itu semoga bisa menjawab pertanyaan dari Fathia dan ini pertanyaan yang dijawab yang terakhir dijawab selamat siang saya koning pasar ibu mahasiswa Universitas Palangkaraya program studi teknologi pendidikan sini saya ingin bertanya mengapa website di deep web deep web itu selalu terkesan tidak aman dan bagaimana cara mengatasi dan meminimalisir masalah tersebut terima kasih dan dijawab juga dark web itu secara bawaan memang lebih banyak digunakan untuk aktivitas ilegal karena sifatnya relatif lebih anonimos susah dilacak oke dimendingkan dengan web normal yang biasanya kita gunakan itu yang menyebabkan dark web itu relatif lebih berbahaya dimendingkan web normal untuk meminimalisirnya itu bisa dicek linknya dikirimi ibu tadi saya kirimi lagi dicet ya untuk teman-teman yang mau cek oke itu linknya untuk bisa dicek lagi lebih banyak lagi mengetahui tentang deep web dan bagaimana meminimalisir praktek cyber hygiene oke nah ini ada pertanyaan bu dan mas mas semua ini dari ini belum dijawab ya ini belum dijawab untuk kayaknya ini lebih tepat untuk mas rahmat wahyu nih bagaimana mengatasi serangan SSRF atau server site request for grief nah ini mungkin bisa dijawab umum dulu mas kalau teknikal mungkin banyak ya kalau misalkan itu tadi jelasin ya silahkan sebenarnya untuk menanggulangi serangan SSRF sendiri itu ada banyak cara tapi saya akan menjawab yang paling bagus SSRF sendiri itu kan server site request forgery ya kita menggunakan server target kita untuk melakukan request ke sebuah server lain yang dimana nanti request itu teridentifikasi oleh server yang target kita bukan bukan kita nah itu sebenarnya kalau mau tidak ada SSRF pastiin si server itu atau aplikasi-aplikasi yang berjalan kepada server itu tidak ada bug-bug SSRF berarti web developernya harus pastiin juga iya pastiin modul-modul yang dipakai oh iya benar benar banget oke berarti terjawab ya bentuk pertanyaannya itu sih secara yang paling bagus secara yang paling bagus oke mas lanjut ya mas ini ada pertanyaan mungkin bisa dijawab oleh mas dan mawan atau bu latifa sejauh ini banyak pertanyaannya ada beberapa sejauh mana pengunfaatan firewall dalam melindungi web application dan web server serta vendor firewall apa yang menurut komitari paling bagus mungkin itu dulu deh silahkan mas Wahyu dulu saya lagi ngetik jawaban yang lain dulu mungkin mas danawan bisa bantu sebenarnya pertanyaan seperti itu kurang spesifik ya jadi yang harus dilihat dulu konfigurasi sistemnya seperti apa kemudian setelah itu baru kita bisa memutuskan sebenarnya untuk firewall atau perangkat lain yang diperlukan seperti apa jadi ada assessment dulu biasanya tidak bisa langsung kukul rata oh ini firewall yang paling bagus karena kadang-kadang walaupun firewallnya sangat bagus kalau dia ada misconfiguration itu bisa aja terjadi terjadi apa bridge bisa aja ada yang lewat ternyata dan dia bisa masuk iya benar berarti tetap di sisi konfigurasinya si humannya juga iya yang kesalahan umum orang bikin sistem IT itu biasanya dia tidak melihatnya secara umum bukan secara umum sih tapi secara keseluruhan itu harus dilihat secara keseluruhan dari situ terus kita baru kita bisa assessment sebenarnya firewallnya ini harus ditaruh di mana dan jenis firewallnya itu yang mana gitu ya tidak bisa dia seperti pukul rata oh ini paling bagus kalau memang keruntukannya bukan untuk itu biasanya dia tidak optimal oke mas oke thank you itu rasanya udah kejawab untuk yang itu banyak sih pertanyaan dari Yopi Yopi Latol dari Ambon cuman itu dulu ya yang bisa dijawab kita bacaan yang lain dulu ini ada dari Indana Zulfa dari pesantren tinggi Darul Ulum Jombang izin bertanya pada saat ini terjadi pada saat ini marak terjadi perutasan data di media sosial salah satu dampaknya kita sebagai pemilik akun tidak dapat mengakses akun kita bagaimana cara kita mengembangkan akun media sosial kita daripada hacker dan bagaimana cara untuk mengatasi jika hal tersebut terjadi gitu nah ini mungkin Ibu Latifah bisa bantu jawab Bu bahwa bisa diulang pertanyaannya bagaimana cara kita oke bagaimana cara kita mengembangkan akun media sosial kita daripada hacker dan bagaimana cara menanggulanginya jika kita mengalami serangan tersebut gitu yang standarnya jawabannya adalah kalau sudah kita tahu bahwa akun media sosial kita sudah direpas sudah diambil alih maka otomatis harus di reset nah biasanya kalau sekarang kan sudah menggunakan bahwa ketika kita reset password maka kita akan dikonfirmasi ke nomor HP yang awal didaftarkan ya biasanya kan ya nah dengan asumsi ini sekali lagi dengan asumsi bahwa HP kita belum di take over juga maka kita bisa take over lagi akun kita tapi jika ternyata HP kita juga sudah di take over maka otomatis mungkin salah saya adalah buat akun baru aja gitu ya karena itu akan jadi cepat-cepatan siapa yang punya akses ke kodenya jadinya gitu begitu kodenya dikirim tapi penyerangnya yang duluan baca ya jadi yang masuk duluan gitu nah saya sering lihat kan bahwa ada mungkin kita semua pernah merasakan lah gitu ada SMS tiba-tiba mengirimkan OTP padahal kita gak ngerasa meriset kan ya nah itu udah indikasi tuh biasanya itu indikasi bahwa ada orang yang berusaha take over sistem kita akun kita nah selagi kita masih yakin bahwa HP kita belum di take over maka segera hapus itu biasanya sama saya biasanya pesan itu langsung dihapus nah bora-bora jangan kasih kalau ada orang yang nelfon nanyain saya pernah punya pengalaman ini saudara yang ditanya pokoknya dia memperkenalkan diri dengan sangat meyakinkan terus kemudian ditanya kami barusan mengirimkan pesan gitu kan ya untuk memastikan bahwa yang ibu menerimanya silahkan dibacakan lagi gitu nah seperti itu tuh jangan dipercayalah gitu jadi langsung tolak langsung dihapus pesannya nah kalau misalnya belum terlanjur di take over accountnya belum ada pengiriman one time password ke SMS kita terus kita juga hanya ingin bernisiatin untuk mengamankan maka saran saya adalah rajin-rajin untuk mengganti pin atau passwordnya secara periodik saja karena memang tools untuk mencoba uji-coba istilahnya kan brute force ya brute force untuk menebak-nebak password atau meng-crack account-account yang sudah diperjual belikan di dark web itu kan makin lama makin canggih juga tambah lagi mereka berusaha menggunakan resource komputasi orang sedunia barangkali untuk sama-sama memecahkan itu gitu kan yang disampaikan oleh Bang Darmawan tadi ya bukan hanya untuk mining cryptocurrency gitu tapi bisa jadi digunakan untuk berusaha memecahkan kode kriptografi yang diterapkan pada suatu kredensial yang diperjual belikan di dark web jadi selagi kita rajin mengganti password kita maka sebenarnya kita buying time kita membeli waktu kalaupun itu bobol saya udah ganti gitu saya udah ganti password saya gitu jadi dia harus mengulang lagi prosesnya untuk berusaha nge-crack lagi memecahkan kodenya lagi kalau idealnya ganti password itu sekali berapa bulan atau tahun sebenarnya kalau dulu zaman saya masih di konsultan kita biasa membuat policy security policy gitu bahwa itu sangat disesuaikan dengan nature dari aplikasi webnya dulu kan cenderungnya kita masih merasa aman untuk ganti password misalnya sekali sehahun aja atau sekali 6 bulan sekali 3 bulan kalau sekarang mungkin dengan cepatnya perkembangan orang untuk bisa membrot force password kita kreatifnya cara untuk penipuan untuk dapat mengakseskan one time password kita jadi saran saya malah sekali sebulan aja jadi mungkin terutama jika account kita terhubung ke sesuatu yang memang value-nya tinggi ya misalnya saya punya account nih di aplikasi e-commerce tapi ya saya gak punya dana kan ada e-money ya misalnya sejenis e-money ovo terus segala macam gak ada juga disana terus kemudian saya juga cuma pakai untuk beli gak pernah nyimpan data kartu kredit juga disana gitu value-nya mungkin gak menarik kan ya untuk diambil alih accountnya tapi masih bisa kemungkinan digunakan untuk batu loncatan gitu untuk untuk orang tersebut membeli barang-barang ilegal gitu jadi nanti kita yang kena getahnya gitu jadi memang sekarang tantangannya itu jadi lebih banyak seiring kreatifnya para penyerang jadi kita harus lebih rajin ya cara menangkisnya kita yang lebih rajin gitu untuk ngecek nah tapi dengan ada satu pertanyaan tadi saya lihat di daftar pertanyaan apakah dengan mengganti password itu kita menjadi lebih aman gitu kan terus apakah ada nilainya data kita yang diperjual belikan nah persoalannya orang banyak-banyak terfokus pada apakah data saya punya nilai jual apakah account saya terlibat dengan atau memiliki suatu nilai uang di dalamnya gitu kan tapi yang sering diabaikan adalah apakah account saya bisa digunakan untuk batu loncatan yang kemudian imbasnya kena ke saya mungkin pernah mendengarkan juga kan ya konsolisme dipakai untuk nyebar konten porno atau minjam uang gitu kan ya nah itu kan merugikan kitanya secara finansial enggak tapi nanti kredibilitas kita kena gitu jadi di sana faktor bahwa ini bukan masalah apakah aset kita punya value secara keuntungan yang kita peroleh tapi apakah kita juga punya sesuatu yang bisa hilang secara kredibilitas gitu iya benar-benar jadi sudut pandangnya yang kasus yang waktu kemarin yang Tokopedia barangkali eh maaf sebutnya bisa di zing gitu kan live lah soalnya maafkan Bapak T gitu kan ketika muncul di dark web gitu ya bahwa itu diperjualan belikan kan banyak orang yang kemudian cuek aja bahwa itu juga account saya di sana enggak ada uangnya terus kemudian juga pastilah kriptografinya aman tapi yang kebat-kebit pasti ketika accountnya connect ke sosmed accountnya connect ke sosmed dan biasanya menyimpan kartu kredit cardnya di sana nah itu udah kebat-kebit itu biasanya karena di sana biasanya potensi lossnya yang tinggi oke oke terima kasih bu kayaknya udah sangat lengkap jawabannya semoga menjawab pertanyaan tadi juga oke karena terbatas waktu kita udah sampai di akhir sesi jadi mungkin saya sederhanain sedikit gitu jadi di webinar kali ini itu kita membahas bagaimana keamanan itu sebenarnya sangat penting gitu di luar dari di sebuah website di luar dari tampilannya UI UX nya dan juga proses pembangunannya jadi kalau kita membahas dari segi perspektif pembangunan atau pengembangan website kita harus analisis dulu risk assessment yang disampaikan bulan tiba di awal tadi terus jangan lupa SDLC juga dan kalau masalah hacker dan sebagainya itu kita gak cuma harus lihat dari satu sudut pandang aja gitu apakah itu menghabiskan uang kita apa enggak apakah akun kita ada isi uangnya apa enggak tapi juga kita lihat dari bahayanya kalau akun kita dimanfaatkan untuk hal lain gitu kan oke jadi untuk banyak yang pertanyaan gitu ini dari pihak panitia minta dari pemateri buat milih satu eh dua ya dua pertanyaan terbaik itu buat dikasih door price mas demawan mas teman wahyu sama bulan tifa bisa milih dua dari pertanyaannya aduh siapa ya bagus semua pertanyaannya soalnya ya mungkin wahyu sama mas dermawan aja yang pilih ya wahyu sama mas dermawan aja yang pilih karena dua orang ya yang boleh mas mohon dibantu pilih yang terbaik pertanyaannya semua yang ada di chat ini ya iya mas yang ada di chat itu pusing carinya boleh dikasih TR sama panitia ini namanya ya boleh itu aja deh yang rasanya itu rasanya keingat oh ini tadi pertanyaannya gak apa-apa juga soalnya banyak juga sih pertanyaannya saya tertarik nih yang nanya ISO 2701 siapa ya oke yang nanya ISO itu saya jawab soal tadi tadi Rafi Masya Rahman Masya Rahman oke oke itu satu itu satu ya mas ya berarti ya itu dari saya oke dari Mas Darmawan berarti satu lagi ini aja deh yang dari Yopilatul ini pertanyaannya sangat detail oh Yopilatul dari Ambon ya ada ada pertanyaan cuman gak semuanya bisa kejawab karena terbetul-terbetul waktu itu ya mas ya berarti Yopilatul satu lagi ya oke oke terima kasih banyak buat pemateri kita yang luar biasa hari ini dan ini sesi webinarnya juga itu ada additional time ya karena materinya juga banyak pematerinya juga luar biasa semua jadi kurang banget panjang karena waktunya emang kurang banget gitu mungkin di lain kesempatan kita bisa ngebahas lagi lebih banyak dari pemateri-pemateri kita nah dari aku cukup kayaknya untuk close statement apakah perlu dari Manitia enggak perlu oke boleh dikasih waktu terakhir untuk close statement mungkin salah satu aja boleh dari Mas Tanwawan atau Mas Ramad atau Bu Latifah untuk close statement kesimpulan hari ini Dari Bu Latifah aja kali ya karena oke siap yang buka juga ini biasanya saya ngebully sekarang saya dibully boleh lah bulian diterima dengan penuh kasih sayang ini saya mungkin closing statementnya sekalian menjawab satu pertanyaan yang dari tadi saya berusaha hindari jawab saya akui saya hindari jawab pertanyaannya saya lupa siapa yang bertanya pertanyaannya adalah kepada Ibu Latifah apakah menurut Ibu website sistem informasi kampus Andalas sudah aman dari serangan hacker contohnya jika mahasiswa ingin melakukan perubahan nilai saya berusaha menghindari pertanyaan ini dari tadi karena ini dilematis pertama saya dosen UNAN kalau saya jawab website UNAN sudah aman itu otomatis akan mancing hacker untuk nyoba tertantang kalau saya jawab belum aman maka saya akan dipecat jadi dosen jadi pertanyaannya ditujukan langsung ke saya pula jadi ini kayak menyerahkan buah si malakama ke saya tapi baiklah saya akan belajar untuk menjawabnya dengan agak diplomatis bin politis bahwa seperti yang saya sampaikan tadi pada dasarnya tidak ada sistem yang pasti aman jadi itu perlu di tekanan lagi yang namanya security itu bukan membuat sistem kita 100% aman yang namanya tugas tim security adalah memastikan bahwa tugas atau tujuan dari sistem tetap tercapai walaupun akan ada banyak cara untuk merugikan sistem tersebut sehingga kalau pun terjadi upaya merugikan itu maka risiko yang akan dia terima dampaknya kerugiannya itu adalah yang paling minimal itu targetnya jadi kalau saya jawab apakah sistem informasi UNAN sudah pasti aman jawabannya tidak pasti aman nah jadi yang bisa dilakukan UNAN adalah selalu secara rutin melakukan testing internal gitu periodik apakah websitenya yang dimilikinya memiliki vulnerability seperti yang kita bahas tadi dan kemudian adalah tugas tim yellow berarti kan dan juga defense-nya untuk kemudian memperbaiki semua kerentanan yang ada dan itu bukan cuma tugas sistem informasi UNAN tapi semua web-based application yang ada di dunia ini jadi apakah masih mungkin kan terjadinya perubahan nilai nah itu kan tergantung dari niat baik mahasiswanya kan kalau sudah ada niat pasti ada jalan bahasanya hacker jadi kalau sudah diazamkan ditekadkannya untuk mengubah nilainya tidak harus lewat website jadi langsung ke database-nya aja jadi itu bukan saran saya mohon maaf bukan saran saya intinya adalah bahwa kemampuan hacker untuk menyerang itu sesungguhnya independen dibandingkan dengan kemampuan website untuk bertahan jadi yang ada sebenarnya adalah saling lomba-belomba untuk meningkatkan skill di masing-masing tim begitu closing statement saya jadi baik red blue maupun yellow memang harus selalu up to date dan update skill begitu terima kasih Bu Latifah itu tadi statement berarti sudah bisa kita akhiri sesi webinar kali terima kasih kepada Mas Darmawan yang sudah bersedia jadi pembentari Mas Sambat Wahyu Bu Latifah terima kasih dari saya juga sudah ke moderator mohon maaf apabila banyak kesalahan kata saya kembalikan ke MC terima kasih terima kasih sebelum ditutup rekan-rekan semuanya bisa open kamera dulu kita adain foto bersama untuk dokumentasi kita hari ini ok 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 lembaikan tangan semuanya sampai jumpa di webinar selanjutnya ok kita rekan-rekan di layar 3 2 1 cheese ok salam IT terima kasih teman-teman semuanya ok ok dengan berakhirnya sesi foto bersama kita maka berakhir pula acara webinar hari ini saya sebagai MC mohon maaf apabila ada kesalahan apabila ada topik wadayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih